Serangan zombie secara bertahap melambat dan situasi menemui jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, Gu Masters mengorbankan diri mereka sendiri atau zombie jatuh ke tanah dari waktu ke waktu. Dua jam kemudian, Ding Hao mengikuti instruksi Fang Yuan dan tiba-tiba meningkatkan momentumnya, menerobos garis depan yang sudah berbahaya. Hanya ada sekitar 30 orang yang tersisa di karavan. Mereka harus menerobos. Mereka mempunyai pendapat yang sama, semua orang dapat melihat, jika mereka berhasil menerobos, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika mereka bertahan dengan keras kepala, mereka pasti akan binasa. Menerobos adalah perjuangan yang pahit, mereka dikelilingi oleh lapisan demi lapisan zombie berambut putih dan zombie berambut hitam menghalangi jalan mereka. Jangan lindungi manusia fana ini lagi, mereka adalah beban bagi kita. Jia Long berteriak. Sang Xinqi dan Xiao Dai menjadi pucat. Jangan takut, aku di sini. Fang Yuan berjaga di samping mereka. Manusia lainnya ditinggalkan tanpa ampun, hanya mereka berdua yang tersisa. Jia Long dan yang lainnya tidak berani berkata apa-apa, karena masih harus mengandalkan kekuatan Fang dan Bai. Karavan itu bergerak dengan susah payah, dan saat mereka hendak menerobos, dua zombie berambut hijau tiba-tiba muncul. Ayo mundur. Fang Yuan menarik Sang Xinqi dan Xiao Dai dan berkata dengan suara rendah. Gerakan Bai Ningbing terhenti, bukankah mereka akan kembali ke dalam pengepungan jika mundur. Tapi Fang Yuan sudah mundur bersama Sang Xinqi dan Xiao Dai. Bai Ningbing mengertakkan gigi, melihat ruang kosong di depannya, dia akhirnya berbalik dan mundur bersama Fang Yuan. Karavan dan dua zombie berambut hijau bertabrakan dan pertempuran kacau pun terjadi. Zombie berambut hijau itu sekuat ribuan raja binatang buas, dan meskipun karavan itu memiliki banyak master group ringkat tiga, mereka berada di ujung tanduk. Saat mereka bertarung, zombie berambut hitam dan zombie berambut putih di sekitarnya juga mendekat, mengelilingi karavan. Sebaliknya, tekanan Fang dan Bai berkurang drastis. Fang Yuan mundur puluhan langkah dan mulai menerobos lagi. Sepanjang jalan, ada banyak zombie berambut putih, tetapi Fang Yuan menyerang kiri dan kanan dengan kekuatan ekstrim, zombie berambut putih jatuh ke tanah dan mati jika menyentuhnya. Bai Ningbing tercengang, apakah ini kekuatan Fang Yuan yang sebenarnya? Eh, zombie berambut putih ini sangat lemah, saat dia bergerak, dia segera menemukan sesuatu yang aneh. Zombie berambut putih yang menghalangi jalan mereka beberapa kali lebih lemah dari yang mereka temui sebelumnya, dan mereka terlihat agak bodoh. Tanpa serangan yang layak, dia hanya seperti karung tinju. Mungkinkah Fang Yuan telah mengetahui kekurangan ini dan baru memanfaatkannya sekarang? Aneh, semua zombie berambut putih ini terlihat sama, bagaimana dia menemukan kelemahan tersebut? Bai Ningbing bingung. Namun, Fang Yuan mengutuk dalam hatinya. Sebelum dia pergi, dia menyuruh Ding Hao untuk berpura-pura menjadi kuat tetapi sebenarnya lemah. Dia harus bertindak realistis. Apa ini sekarang? Ding Hao berkeringat banyak. Belum pernah ada momen seperti ini ketika dia begitu fokus mengendalikan pasukan zombie. Dia sangat gugup, merasa bahwa dia telah merusak misi rahasia kakak tertua. Rasa bersalah dan khawatir membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dengan tindakan Fang Yuan. Sebelumnya, dia tidak mengetahui identitas Fang Yuan, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia adalah kakak tertua, bagaimana dia berani mengambil tindakan. Sangat kuat, seru Xiaodai. Mata indah Sang Xinqi juga bersinar. Fang Yuan berlari tanpa hambatan di depan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memiliki semacam semangat yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak menyukai pahlawan? Gadis mana yang tidak memiliki pangeran tampan di hatinya, seorang pahlawan yang akan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Xiaodai memilikinya, begitu pula Sang Xinqi. Pada saat ini, tuan dan pelayan memandangi punggung lebar Fang Yuan, hati mereka berdebar kencang. Meskipun Fang Yuan jelek, di mata mereka, keburukan ini memancarkan pancaran sinar yang manis. Keberaniannya, semangatnya, memberi kedua gadis itu rasa aman yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Itu membuat mereka ingin bergantung padanya, mengandalkannya. Aktingnya terlalu palsu, pengecut. Fang Yuan berharap dia bisa menendang Ding Hao sampai dia tidak memiliki keturunan. Pikirannya melintas seperti kilat, dan dia juga memikirkan kondisi mental Ding Hao. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara, Fang Yuan menyipitkan matanya, dan mengambil keputusan. Dia tiba-tiba melepas Sky Chanopi Gu, dan menyerang cakar zombie berambut putih. Segera, daging Fang Yuan terbelah dan dia terluka. Bagus, itu dia. Fang Yuan bersorak di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepercayaan Sang Shin Chi, bagaimana dia bisa melepaskannya. Berengsek, Bai Ning Bing mengumpat, dan segera meninggalkan Sang Shin Chi, dan berlari menuju Fang Yuan. Fang Yuan memiliki yang gu, dan itulah kunci dia kembali menjadi laki-laki, dia tidak bisa kehilangannya. Ya Tuhan, Ding Hao melihat Fang Yuan terluka, dan dia langsung menggigil ketakutan. Hatinya dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan kekhawatiran, dan wajahnya dilanda kepanikan, dan dia terus bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bersungguh-sungguh, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, kakak tertua. Ah, Sang Shin Chi dan Xiao Dai berteriak bersama. Fang Yuan tiba-tiba terluka, dan mereka berdua gemetar karena sakit hati. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali dan lindungi mereka. Bai Ning Bing bergegas mendekat, dan Fang Yuan berteriak padanya. Mata biru Bai Ning Bing langsung melebar. Dia bisa melihat, orang ini sengaja dilukai, sungguh bajingan. Jangan melangkah terlalu jauh. Mata Bai Ning Bing bergerak-gerak saat dia menjatuhkan kalimat ini. Dengan Ding Hao yang mengendalikan dari samping, zombie berambut putih itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tapi semuanya hanya menggonggong dan tidak menggigit. Bai Ning Bing mengusir zombie berambut putih, dan bergegas kembali ke sisi Sang Shin Chi. Bagaimana kabar Hei Tu? Sang Shin Chi meraih lengan Bai Ning Bing dan bertanya. Dia baik-baik saja. Bai Ning Bing mengerutkan bibirnya. Kenapa kamu tidak menggantikannya? Dia terluka. Sang Shin Chi, yang selalu lembut, berkata dengan sedikit kebencian. Mulut Bai Ning Bing bergerak-gerak, dia tidak bisa memberitahu Sang Shin Chi bahwa Fang Yuan berinisiatif untuk terluka, bukan. Karena itu, dia dengan santai mengajukan alasan, dia adalah orang yang seperti ini. Begitu dia mulai menyerang, dia tidak akan pernah berhenti, kecuali dia terjatuh. Mata indah Sang Shin Chi berkedip-kedip dan sedikit memerah. Xiao Dai menutup mulutnya, dan matanya sudah basah. Melihat Fang Yuan lagi, hati tuan dan pelayan berdesir. Orang macam apa ini, tak kenal takut dalam gerombolan zombie, maju dengan kemauan yang gigih. Tanpa diragukan lagi, dia adalah seorang pahlawan, pahlawan yang penuh kesedihan. Ding Hao melihat Fang Yuan terluka, dan hatinya gemetar ketakutan, tidak berani menghentikannya. Setelah bertarung beberapa saat, Fang Yuan membawa Sang Shin Chi dan dua lainnya keluar dari pengepungan para zombie. Itu dia, dia mendecahkan bibirnya karena ketidakpuasan, melihat satu-satunya luka di tubuhnya tanpa daya. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk tampil, tapi dia hanya mendapat satu cedera, aktingnya kurang bagus. Tapi meski hanya satu cedera, itu sudah cukup membuat Sang Shin Chi dan Xiao Dai sangat khawatir. Hei tu, kamu baik-baik saja. Kamu terluka, lukanya sangat dalam, itu semua karena aku. Mata Sang Shin Chi berkaca-kaca. Banyak darah hitam mengalir keluar, Tuan Hei tu, kamu diracuni. Xiao Dai berkata dengan prihatin. Fang Yuan membusungkan dadanya, dan dengan suara yang dalam, dia berkata tanpa rasa takut, cedera kecil apa ini. Racun mayatnya agak merepotkan, tapi saya punya clear hitgu untuk mendetoksifikasinya, Anda tidak perlu khawatir. Hehehe. Dia mulai tertawa. Di reruntuhan kam, api membumbung ke langit. Untuk memutus segala cara untuk mundur, dan juga untuk menerangi kam, semua orang di karavan menyalakan apapun yang mereka bisa sebelum berangkat. Fang Yuan dan tiga lainnya bergegas keluar dari pengepungan zombie, dan menemukan diri mereka berada di lingkaran luar yang diterangi oleh api. Nyala api menyinari wajah, dada, dan luka Fang Yuan. Dia tersenyum, penampilannya jelek, tapi di mata kedua gadis itu, dia memancarkan persona heroik yang berbeda. Mereka pernah memimpikannya seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan, dan pahlawan dalam mimpi mereka tampan dan percaya diri. Sejujurnya, gambaran Fang Yuan di hati mereka sangat berbeda. Namun entah kenapa, kedua gadis itu merasa bahwa dia adalah pahlawan sejati. Dia percaya diri, dia tidak takut, dan semangat kepahlawanannya tak tertandingi. Bertahun-tahun kemudian, Sang Shin Chi bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana Fang Yuan bisa masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setiap kali, dia tanpa sadar memikirkan kembali malam ini. Di belakang mereka, zombie ada di mana-mana, dan nyala api menyinari wajah Fang Yuan. Wajahnya penuh bekas luka bakar, dan ketika dia tersenyum, dia memperlihatkan gigi putihnya. Matanya yang dalam dan gelap menatapnya, mata yang biasanya dingin, di bawah naungan api orannya, menampakkan semacam kehangatan. Selamatkan kami. Orang-orang di karavan yang berada jauh di dalam gerombolan zombie, melihat situasi di pihak Fang Yuan, dan berteriak minta tolong. Mata Fang Yuan berbinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sang Shin Chi telah mengulurkan tangannya dan meraih lengannya, kamu terluka, jangan pergi, ayo pergi. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? Lakukan apa yang kamu bisa. Lakukan apa yang Anda bisa, Anda bisa merasa nyaman. Fang Yuan tertawa, dan menepuk tangan Sang Shin Chi, jangan khawatir, saya tidak ingin pergi, saya tidak punya dendam dengan mereka. Ayo pergi. Namun, berjalan seperti ini juga tidak pantas. Bagaimana jika seseorang mengetahui bahwa dia membunuh Sang Su, dan berteriak putus asa, apa yang akan dipikirkan Sang Shin Chi? Sebenarnya, kekhawatirannya tidak diperlukan. Chen Xin dan Chen Suang Kuan yang mengetahui telah tewas dalam pertempuran. Mata Fang Yuan berkilat, dan berteriak, kalian tunggu sebentar, tunggu sampai aku menyelesaikannya, lalu aku akan datang dan membantumu. Saudara Hei itu benar. Saya harap saudara Hei itu segera pergi dan kembali. Jika saudara Hei itu menyelamatkan hidupku, aku bersedia membalasmu dengan sejumlah besar uang. Orang-orang di karavan semuanya berteriak. Fang Yuan tertawa, menatap mata Tuhan dan pelayan yang bingung, dan berkata, beri mereka harapan, saya harap mereka dapat menciptakan keajaiban. Huh, aku hanya bisa melakukan sebanyak ini. Citra Fang Yuan di hati kedua gadis itu tiba-tiba menjadi lebih besar. Fang Yuan memimpin ketiganya, dan berlari di sepanjang jalan pegunungan. Di bawah sinar bulan, jalur pegunungan tertutup es dan salju. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ia juga mengatur sekelompok zombie untuk menghalangi jalan. Keempatnya bergegas mendekat, dan Fang Yuan menatap Bai Ningbing, lalu tetap di tempat, kalian pergi dulu, aku akan memblokir zombie-zombie ini, dan menyusulmu nanti. Kedua gadis itu langsung ragu-ragu, namun di bawah bujukan Bai Ningbing, mereka berlari sepanjang jalan, dan segera meninggalkan pandangan Fang Yuan. Fang Yuan menunggu beberapa saat, dan berpura-pura berhadapan dengan zombie. Melihat waktunya telah tiba, dia mengaktifkan lompat rumput, melintasi zombie, dan kembali ke sisi Ding Hao. Pertempuran masih berlangsung. Hanya tersisa tiga orang di karavan. Tapi yang mengejutkan Fang Yuan adalah salah satu zombie berambut hijau juga hancur. Setelah bertanya pada Ding Hao, Fang Yuan mengetahui bahwa seorang Master Gu telah menggunakan fu peledakan peringkat tiga yang langka. Kakak laki-laki tertua, Ding Hao dengan cepat membungkuk, wajahnya pucat, dan dahinya berkeringat. Dia belum pernah mencoba membagi pikirannya untuk mengendalikan zombie dengan intensitas setinggi itu. Yang terpenting, bekerja sama dengan akting Fang Yuan telah membuatnya lelah. Di masa lalu, ketika dia memerintahkan zombie, mereka akan mundur atau menyerang. Tidak seperti sekarang, ketika mereka menyerang dengan taring dan cakar, tetapi harus menyerang ruang kosong. Setelah terkena Fang Yuan, dia harus mengendalikan zombie-zombie tersebut agar tetap diam. Kakak tertua, bagaimana lu kamu? Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, aku punya penyembuhan Gu di sini. Ding Hao dengan cepat menjelaskan. Fang Yuan menepuk pundaknya, kamu hebat, kamu pekerja keras. Cedera saya tidak penting, saya sendiri yang menanggungnya. Sekarang, lakukan lebih banyak upaya, dan musnahkan semua orang ini. Ia mendengar perkataan Fang Yuan, Ding Hao langsung menghela nafas lega. Berbalik, dia mengumpulkan semangatnya, dan mendorong zombie yang tak terhitung jumlahnya ke depan. Tiga orang yang selamat tahu bahwa mereka akan mati, satu memejamkan mata dan menghela nafas, satu memarahi Fang Yuan, dan satu menangis dengan keras. Di bawah kematian, sifat setiap orang terungkap. Zombie menenggelamkan ketiga orang ini, dan Fang Yuan menganggup puas, apakah ada yang melarikan diri? Tidak, tentu saja tidak. Berdasarkan instruksi kakak tertua, aku juga mengatur lingkaran besar zombie di luar. Ding Hao dengan cepat menjawab, Bagus sekali, kamu melakukannya dengan baik. Bersihkan medan perang, berhati-hatilah agar tidak meninggalkan jejak apapun. Iya, kakak laki-laki tertua. Ding Hao telah menyergap karavan selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengekspos dirinya sendiri, dia memiliki tingkat keterampilan tertentu. Membersihkan medan perang itu mudah, dan bahkan Fang Yuan diam-diam menganggupkan kepalanya, berpura-pura menjadi zombie biasa yang menyerang karavan. Namun, meski dia lebih tua dari Fang Yuan, dia tidak berpengalaman seperti Fang Yuan. Selama periode ini, Fang Yuan memberinya beberapa petunjuk, dan memperbaiki kesalahannya, yang membuatnya mengaguminya. Misalnya batu Yuan tidak bisa diambil semuanya, dan harus ditinggalkan, zombie tidak akan mengambil batu Yuan. Contoh lainnya adalah tidak mengubah semua mayat menjadi zombie, lagi pula ada racun zombie yang dalam dan dangkal, dan tidak bisa 100% berubah menjadi zombie. Kakak tertua, terimalah batu Yuan ini. Setelah minum teh, Ding Hao dengan bijaksana menyerahkan batu Yuan yang diperolehnya. Fang Yuan melihatnya sekilas, ada sekitar 13.000 Yuan batu. Ia menerimanya tanpa ragu-ragu, dan memasukkan semuanya ke dalam bunga tusita. Bagaimana hasil panenmu kali ini? Fang Yuan menepuk bahu Ding Hao, dan bertanya dengan hangat. Wajah pucat Ding Hao menunjukkan kegembiraan, panen kali ini sangat besar. Saya mendapat lima tubuh lengkap, semuanya master Gu peringkat tiga. Ada juga lebih dari selusin mayat guru Gu, semuanya telah dipelihara. Setelah berubah menjadi zombie, setidaknya mereka adalah zombie berambut hitam. Hahaha, panennya bagus. Jaga baik-baik zombie berambut hitam ini, pasti akan ada zombie baru berambut hijau. Ding Hao menganggup berulang kali, wajahnya penuh kekaguman, ini pertama kalinya saya melahap karavan. Itu semua berkat kakak laki-laki tertua yang kamu menarik kelompok binatang buas sepanjang jalan, melemahkan mereka. Panen Ding Hao semuanya berkat kakak laki-laki tertua. Kamu juga tidak buruk, kamu memerintah dengan baik. Tapi melihat wajahmu, kamu sudah menggunakan terlalu banyak tenaga, pikiranmu lesu, dan jiwamu sudah terluka, kamu perlu istirahat sebentar. Dalam silsilah kita, pemeliharaan jiwa sangatlah penting. Jika jiwa tidak kuat, pikiran akan lemah, dan akan lebih sulit untuk memerintah zombie. Fang Yuan tersenyum, suaranya lembut. Terima kasih kakak tertua atas perhatianmu. Ding Hao telah sendirian selama 10 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia begitu diperhatikan oleh orang lain, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan terharu. Kegelisahan ini menyebabkan dia merasa sangat pusing, tubuhnya bergoyang, dan jika bukan karena Fang Yuan yang mendukungnya, dia akan jatuh ke tanah. Saya malu, kultivasi saya tidak maksimal, saya merasa pusing dan pikiran saya tidak dapat beroperasi dengan baik. Ding Hao nyaris tidak bisa berdiri. Jangan khawatir, kembalilah ke gua dan tidurlah yang nyenyak. Ketika Anda bangun keesokan harinya, meskipun kepala Anda akan terbelah, sebagian besar pikiran Anda akan pulih, dan Anda dapat dengan bebas memerintahkan zombie-zombie ini. Henry Fang tersenyum. Ya, saya punya pengalaman di bidang ini, pernah saya memanggil terlalu banyak zombie dan hampir pingsan di tempat. Hehehe, Ding Hao tertawa. Mem, aku akan segera pergi, adik kecil, aku sudah mengakuimu. Selamat istirahat, tunggu aku kembali, aku akan membawamu menemui Tuan. Ngomong-ngomong, di mana guamu itu? Letaknya di pinggang gunung, di samping kolam yin. Sangat mudah ditemukan, kolam yin berbentuk pentagram, unik sekali. Ding Hao sangat gembira, dia dengan cepat menjawab, Kakak tertua, apakah kamu benar-benar tidak ingin datang ke guaku untuk sementara waktu? Tidak, waktunya sempit, aku punya misi rahasia dari Tuhanku. Oh tidak, ada yang memalsukan kematiannya, masih ada ikan yang lolos dari jaring. Di mana, hati Ding Hao bergetar, dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Membelanjakan. Saat berikutnya, tombak tulang menembus kepalanya. Celepuk. Ding Hao jatuh ke tanah, tombak tulang spiral tebal menembus kepalanya. Darah dan materi otak mengalir di sepanjang ukiran spiral, perlahan mengalir ke bawah. Matanya terbuka lebar, wajahnya membeku tak percaya. Senyuman di wajah Fang Yuan berangsur-angsur menghilang, dia menjadi tanpa ekspresi. Dia perlahan membungku, meraih kaki Ding Hao, dan perlahan menyeretnya keruntuhan kam. Api masih menyala, para zombie yang kehilangan tuannya mulai melompat tanpa tujuan. Mayat-mayat yang tergeletak di tanah, menarik mereka, menggoda mereka. Mereka merangkak di atas mayat-mayat itu, dan mulai menggerogoti dan merobek. Fang Yuan menyeret mayat Ding Hao, berjalan melewati medan perang yang dipenuhi mayat, telinganya dipenuhi dengan suara zombie yang sedang berpesta. Dia melemparkan Ding Hao ke dalam api, dan diam-diam menyaksikan mayat Ding Hao perlahan meleleh. Cacinggu di tubuhnya juga mengeluarkan tangisan sedih, dan satu persatu dibakar sampai mati. Setelah Sang Shin Chi dikenali oleh pemimpin Klan Sang, dia akan diselidiki secara cermat oleh Klan Sang. Medan perang ini pastinya sangat penting. Jika Ding Hao sayangnya tertangkap, dan diinterogasi untuk mengungkap kebenaran, maka Fang Yuan akan berada dalam bahaya. Meski jujur, mudah ditipu, dan pion yang baik, dibandingkan dengan Sang Shin Chi, nilainya jauh dari cukup. Terlebih lagi, itu berbahaya, yang paling aman adalah meninggalkannya. Dan cacinggu pada dirinya juga harus ditinggalkan. Selama Fang Yuan membawa mereka, Raja Zombie Kedua akan dapat menemukan Henry Fang. Selain itu, akan sangat merepotkan bagi Fang Yuan untuk memberi makan rigid heart goo, dan itu juga akan meninggalkan jejak untuk penyelidikan Klan Sang. Adapun zombie-zombie ini, setelah kehilangan tuannya, mereka semua menjadi zombie biasa. Setelah mereka selesai menggerogoti mayat-mayat ini, sebagian akan tinggal di sini, sementara sisanya akan pergi dan berkeliaran di sekitar gunung Mubei untuk mencari darah dan makanan. Diakini bahwa setelah perawatan mereka, keseluruhan adegan akan menjadi lebih realistis. Melihat mayat Ding Hao terbakar menjadi abu, Fang Yuan perlahan berbalik dan pergi. 262. Di langit malam, bulan sabit menggantung tinggi, cahaya bulan bagaikan air. Sang Shin Chi berdiri di atas batu dan melihat kekejauhan, wajahnya penuh kekhawatiran, saudara Hei itu, kenapa dia belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Kupu-kupu kecil menggema. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Jangan khawatir. Bai Ning Bing bersandar di pohon yang layu, memikirkan apa yang sedang dilakukan Fang Yuan ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Sang Shin Chi menjadi semakin cemas, alisnya berkerut. Bai Ning Bing juga merasa ada yang tidak beres. Setidaknya sudah 15 menit berlalu. Apakah benar-benar terjadi sesuatu pada Fang Yuan? Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Fang Yuan. Yang dia pedulikan adalah yang gu di tangan Fang Yuan. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas di hatinya. Setengah dari kecemasan ini berasal dari hilangnya Fang Yuan, sementara separuh lainnya berasal dari ketidakberdayaan di hati Bai Ning Bing. Kultivasi Fang Yuan semakin lama semakin kuat. Dengan yang gu di tangannya, Bai Ning Bing harus menahan diri untuk menghadapi Fang Yuan. Artinya, jika Fang Yuan bertindak tanpa malu-malu, dia tidak akan bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Setelah bepergian bersama Fang Yuan, dia tahu seperti apa karakter Fang Yuan. Budidaya Fang Yuan semakin mendekati peringkat tiga, waktu yang disepakati semakin dekat, Bai Ning Bing menjadi semakin cemas. Saat ketiganya berdiskusi tentang cara bergegas kembali untuk mendukung Fang Yuan, Fang Yuan akhirnya muncul di jalur pegunungan. Sang Shin Chi menghela nafas lega, tetapi ketika Fang Yuan berjalan di depannya, jantungnya melonjak lagi, Saudara Hei Tu, kamu terluka lagi. Fang Yuan dengan sengaja menambahkan beberapa luka lagi di tubuhnya, dia menghirup udara dingin, kalian baru saja pergi dan zombie berambut hijau datang. Untung saja aku lari kencang, ayo cepat berangkat, mungkin dia sedang mengejar kita sekarang. Mendengar perkataannya, tiga orang lainnya tentu saja tidak berani tinggal lama, mereka bergegas melewati malam. Pada titik ini, tujuan Fang Yuan tercapai, dia berperilaku baik sepanjang perjalanan. Setelah melewati Gunung Mubei, mereka sampai di Gunung Jendral Kembar. Gunung ini merupakan sepasang puncak kembar, dipisahkan oleh lembah tebing di tengahnya, saling berhadapan dari kejauhan, memancarkan aura keagungan. Tanpa perlindungan karavan, sangat sulit bagi mereka berempat untuk berjalan melewati hutan. Untungnya, Gunung Air Mata Darah berada tepat di luar Gunung Jendral Kembar. Gunung Air Mata Darah memiliki desa keluarga Zhao, dan itu bukan lagi Gunung Tandus. Ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Bagian tersulit dari jalur perdagangan telah dilewati, dan bahayanya telah sangat berkurang. Fang dan Bai dicari oleh klan Bai, jadi tentu saja mereka tidak pergi ke klan Zhao. Mereka berempat tidak berhenti. Setelah melewati Gunung Air Mata Darah, mereka melewati Gunung Seribu Gua, Gunung Raksasa, dan Gunung Alga Hijau. Selama periode ini, budidaya Fang Yuan naik dari peringkat dua tingkat atas ke tingkat puncak. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berhenti sebentar di desa terpencil untuk mengisi perbekalan. Semakin dekat mereka ke Gunung Sang Liang, semakin lebar jalur pegunungan, dan semakin banyak pejalan kaki. Akhirnya suatu hari, Gunung Sang Liang muncul di depan mata mereka. Fiu, apakah itu Gunung Sang Liang? Sang Shin Chi meletakkan tangannya di alisnya untuk menghalangi sinar matahari. Dia menatap kekejauhan dan menghirup udara keruh. Nona, kita akhirnya sampai di sini. Xiao Dai tertawa dan menjabat lengan Sang Shin Chi dengan penuh semangat. Bai Ning Bing terdiam, dan hanya memperhatikan. Saat kita mencapai Gunung Sang Liang, kita akan berpisah. Nona Zhang, saya sudah membalas kebaikan Anda, kata Henry Fang. Ah, seru Xiao Dai. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengatakan ini, dan berdiri di tempat dengan bingung. Ekspresi Sang Shin Chi berubah. Dia menatap Fang Yuan dengan matanya yang indah, dan bulu matanya gemetar. Saat ini, meskipun Fang Yuan pendiam, dia sudah menjadi pilar pendukungnya. Sekarang dia akan pergi, Sang Shin Chi segera merasakan kekosongan di hatinya, dan dia merasa sangat kecewa. Semua hal baik harus diakhiri. Henry Fang menghela nafas. Memang, Sang Shin Chi mengatupkan bibirnya rat-rat, dan merasa sedikit sesak. Setelah menghabiskan hari-hari bersama, dia memahami karakter Fang Yuan. Ini adalah pria yang bersungguh-sungguh dengan perkataannya dan memiliki kemauan yang kuat. Ayo pergi, tempat ini belum terlalu aman. Kami akan berpisah di gerbang kota. Fang Yuan memimpin. Suasana kelompok itu turun ke titik beku. Bahkan Xiaodai yang mengoceh tidak mengucapkan sepatah katapun. Semakin dekat mereka ke kota Klansang, semakin dekat pula mereka berpisah. Langkah kaki Sang Shin Chi tanpa sadar melambat. Kota Klansang adalah tujuannya. Secara logika, kesuksesan sudah dekat, tapi sekarang, dia lebih memilih untuk tidak mencapai kota Klansang. Namun perjalanan itu pada akhirnya terbatas. Mereka sampai di kaki gunung Sang Liang. Gerbang kota tinggi kota Klansang berada tepat di depan mereka. Sudah waktunya untuk berpisah. Fang Yuan menatap tajam ke arah Sang Shin Chi. Dia menganggup dan mengucapkan dua kata. Hati-hati di jalan. Dua kata sederhana ini menyebabkan tubuh Sang Shin Chi bergetar. Fang Yuan berbalik dan pergi. Tunggu, Sang Shin Chi mengumpulkan keberaniannya dan tiba-tiba berkata. Di depan gerbang kota Klansang, orang-orang datang dan pergi, sangat ramai. Mata indah Sang Shin Chi menatap Fang Yuan, kerumunan di sekitarnya melonjak. Kita akan bertemu lagi. Dermawan, dalam hati Anda, Anda telah melunasi hutang budi. Namun di hatiku, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Kebaikanmu sedalam samudera dan seberat gunung. Dermawan, tadi Anda bilang, setetes air harus dibalas dengan mata air. Aku akan membalas budimu. Nada suara gadis muda itu tegas, menunjukkan tekadnya. Fang Yuan tersenyum padanya dan berbalik untuk pergi, sosoknya perlahan menghilang di tengah kerumunan. Sang Shin Chi berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Nona, mereka sangat tidak berperasaan, pergi begitu saja. Xiao Dai berjalan mendekat dan memegang lengannya. Mereka tidak ingin melibatkan kita. Bahkan di gunung Sang Liang, identitas jalur iblis mereka tidak dapat diungkapkan. Sang Shin Chi memiliki hati yang baik dan selalu memikirkan orang lain secara positif. Jadi begitu, Xiao Dai menyadarinya. Meskipun mereka adalah master Gu yang jahat, mereka adalah orang-orang baik. Saya telah memutuskan, saya akan membuat nama untuk diri saya sendiri di kota Klansang. Dengan bakat saya, saya pasti akan membuat nama untuk diri saya sendiri. Meskipun saya manusia fana dan tidak bisa berkultivasi, saya bisa mempekerjakan guru Gu untuk melakukan sesuatu untuk saya. Di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan mereka. Ya, Nona, aku percaya padamu. Aneh, karena kamu melindungi Sang Shin Chi sepanjang jalan, kenapa kamu sengaja putus saat kita sampai di gunung Sang Liang? Saya harus mengingatkan Anda, kami tidak memiliki cacinggu investigasi. Ada begitu banyak orang di kota Sang Liang, jangan berlebihan jika Anda ingin bermain-main untuk mendapatkannya. Jika kita kehilangan mereka, kita akan menembak diri kita sendiri, itu akan menjadi lelucon besar. Bai Ningbing berdiri di samping Fang Yuan dan mengingatkannya sambil mencibir. Fang Yuan mengabaikannya dan melihat Sang Shin Chi dan Xiao Dai berjalan ke kota sebelum mengalihkan pandangannya. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, saat Sang Shin Chi memasuki kota Sang Liang, pemimpin klan Sang merasakan garis keturunannya. Tetapi untuk mengkonfirmasi dan menyelidiki, pemimpin klan Sang yang mendominasi menempatkan semua anggota karavan yang diikuti Sang Shin Chi sebagai tahanan rumah untuk penyelidikan dan interogasi. Setelah mengetahui kebenaran dan memastikan identitas asli Sang Shin Chi, pemimpin klan Sang dengan murah hati memberi kompensasi kepada karavan tersebut dengan jumlah barang dua kali lipat. Sang Shin Chi berubah dari seorang gadis Fana menjadi putri kesayangan pemimpin klan Sang, hal ini menyebabkan keributan besar dan menjadi topik yang menarik. Karena itu, dia harus berpisah dengan Sang Shin Chi. Di celah Fang Yuan, ada terlalu banyak gu yang tidak bisa melihat terangnya siang hari, terutama jangkrik musim-semi musim gugur. Begitu dia diselidiki dan celahnya digeledah, dia akan mendapat masalah besar. Di desa normal, Fang Yuan tidak khawatir akan terekspos. Karena biasanya pemimpin klan dengan budidaya tertinggi hanya berada di peringkat empat. Tapi di sini, pemimpin klan Sang menduduki peringkat lima, tapi bukan yang tertinggi. Klan Sang memiliki seorang tetua tertinggi dengan tingkat budidaya enam. Jika kesadarannya memasuki celah Fang Yuan, tidak peduli seberapa baik jangkrik musim-semi musim gugur disembunyikan, kesadarannya akan ketahuan. Ada manfaat lain dari mengucapkan selamat tinggal. Dalam hati Sang Shin Chi, sepertinya dia tidak punya keinginan dan tidak menginginkan apapun darinya, memperdalam kesan bahwa dia hanya membalas kebaikannya. Di masa depan, saat dia bertemu Sang Shin Chi lagi, dia akan mendapatkan kepercayaannya. Sebenarnya cara tercepat untuk menjalin hubungan dekat dengan Sang Shin Chi adalah dengan berhubungan S3 kilodetik dengannya. Fang Yuan dapat merasakan bahwa Sang Shin Chi memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jika dia mengambil keperawanannya, calon pemimpin klan Sang ini akan jatuh cinta padanya. Meskipun Fang Yuan jelek, karismanya telah menggerakkan hati Sang Shin Chi. Dia tahu jika dia mengajukan permintaan, Sang Shin Chi tidak akan menolaknya. Tapi dia tidak bisa menggunakan metode ini. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi menantu klan Sang, dan akan diculik ke kereta perang klan Sang. Fang Yuan tidak bisa lagi bertindak sesuka hatinya, setiap gerakannya akan diawasi oleh orang lain, tangan dan kakinya akan diikat, dan bahkan budidayanya harus ditekan. Jika budidayanya meningkat terlalu cepat, kesatuan daging tulang Gu akan terungkap. Begitu kesatuan daging tulang Gu terungkap, hal itu akan menimbulkan keributan di dunia, menarik keserakahan semua pihak. Fang Yuan tahu betul bahwa nilai mengerikan dari kesatuan daging tulang Gu, bahkan klan Sang pun tidak bisa memonopolinya. Jika jangkrik musim-semi musim gugur juga terekspos, hehehe, Master Gu peringkat 6 yang jarang terlihat, dan bahkan Master Gu peringkat 7 akan melompat keluar satu demi satu. Setelah mencapai peringkat 6, kekuatan bertarung seseorang akan berubah, dan setiap Master Gu akan memiliki kekuatan untuk melawan seluruh klan. Begitu dia berhubungan seks dengan Sang Shin Chi, setelah Sang Shin Chi mengkonfirmasi identitasnya, baik dia atau pemimpin klan Sang, mereka berdua akan menemukan Fang Yuan. Fang Yuan juga seorang guru-gu yang jahat, yang asal-usulnya tidak diketahui, penyelidikan dan interogasi tidak dapat dihindari. Jika dia melarikan diri, dia harus menghadapi surat perintah pengejaran dan penangkapan dari klan Sang. Ini sangat berbeda dengan surat perintah penangkapan klan Bai. Klan Bai sendiri berada dalam situasi genting dan tidak memiliki kekuasaan, sedangkan klan Sang adalah salah satu penguasa perbatasan selatan. Saat itu, Fang Yuan hanya punya satu pilihan, yaitu melarikan diri dari perbatasan selatan. Sang Yuan Fei duduk bersila di udara, seluruh tubuhnya bermandikan api. Nyala api berwarna merah seperti darah, menyala dengan tenang di kehampaan yang gelap. Sebagai pemimpin klan Sang, dia sibuk dengan urusan klan setiap hari, dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Namun meski begitu, dengan bakat dan pemahamannya yang tak tertandingi, ia mampu mendorong budidayanya ke peringkat lima tingkat atas, dan hanya selangkah lagi dari tingkat puncak. Budidaya hari ini akan segera berakhir. Api darah perlahan memudar, perlahan menyatu, dan akhirnya kembali ke rambut merah panjang Sang Yan Fei. Tanpa cahaya api, kegelapan perlahan menyebar, menjadi penguasa tempat ini. Tapi tiba-tiba, Sang Yan Fei membuka matanya, pupil matanya merah darah, tatapannya seperti kilat, menembus kegelapan. 263. Sang Yan Fei menghendaki dan menghilang ke dalam kegelapan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar kota klan Sang. Suara-suara bising memasuki telinganya, ada berbagai macam kios yang berjejer di kedua sisi jalan. Orang yang lewat hanya melihat kilatan api darah ketika seorang pria tampan berjubah hitam dengan rambut merah darah muncul entah dari mana. Ya Tuhan, itu membuatku takut. Siapa ini? Dia berani menyalahgunakan cacinggu di kota klan Sang. Banyak orang memandangnya dengan bingung, hanya sedikit yang mengenali Sang Yan Fei, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Sang Yan Fei tidak peduli dengan tatapan ini, mengikuti hubungan garis keturunan, tatapan tajamnya tertuju pada Sang Shin Chi. Kedua gadis itu berdiri di depan sebuah kios. Nona, jepit rambut ini indah sekali. Xiao Dai mengeluarkan jepit rambut diok dari kiosnya dan menaruhnya di rambut Sang Shin Chi. Sang Shin Chi memaksakan senyum, setelah meninggalkan Fang Yuan, dia tidak bersemangat. Xiao Dai, sebaliknya, terpesona oleh pemandangan kota yang ramai dan menjadi hidup kembali. Tiba-tiba, Sang Shin Chi merasakan sesuatu dan berbalik. Dia melihat Sang Yan Fei pada saat pertama. Di tengah kerumunan, Sang Yan Fei berambut merah berjubah hitam tampak menonjol seperti burung bangau di antara ayam, sangat mencolok. Namun yang menarik perhatian Sang Shin Chi bukanlah penampilannya, melainkan hubungan dan panggilan misterius yang berasal dari garis keturunannya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, saat Sang Shin Chi melihat Sang Yan Fei, dia mengetahui identitas pria paruh bayi ini. Ini adalah ayahnya. Ayah, bagi Sang Shin Chi, kata ini begitu misterius dan begitu jauh. Isinya begitu banyak kesedihan dan kesedihan, dan telah mengumpulkan begitu banyak kesedihan. Ketika dia masih muda, dia sudah berkali-kali bertanya kepada ibunya tentang ayahnya. Namun ibunya tetap diam. Dan sekarang, dia akhirnya melihat ayahnya. Jadi inilah alasan ibu ingin aku datang ke kota klan Sang sebelum dia meninggal. Dia langsung menyadari, air mata jatuh tak terkendali. Saat Sang Yan Fei melihat Sang Shin Chi, dia memikirkan ibunya dan memahami identitasnya. Mirip, mereka terlalu mirip. Kelemah lembutan anak ini sama persis dengan miliknya. Hati Sang Yan Fei terasa sakit, dia seperti melihatnya lagi. Saat itu suatu sore musim semi yang berkabut, pohon willow di tepi kolam teratai bergoyang mengikuti angin. Di bawah atap yang kumu, Tuan Muda Klan Sang Sang Yan Fei bertemu dengan seorang wanita muda klan Zhang yang bersembunyi dari hujan. Seorang sarjana berbakat dan seorang wanita cantik, cinta pada pandangan pertama. Mereka mencurahkan isi hati mereka dan mengikrarkan cinta mereka satu sama lain. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap urusan dunia, sungai, gunung, dan keindahan bagaikan cakar ikan dan beruang. Bagaimana seseorang bisa memiliki keduanya? Hati Muda Sang Yan Fei berkobar dengan nyala api yang kuat, nyala api ini berasal dari ambisi alami manusia akan kekuasaan dan otoritas. Antara ambisi dan kelembutan, antara tanggung jawab dan kebebasan, antara tekanan musuh yang kuat dan janji seorang wanita cantik, dia akhirnya memilih yang pertama dan menyerah pada yang kedua. Karena itu, ia mengalahkan saudara-saudaranya dan naik tahta sebagai pemimpin Klansang. Dengan demikian, ia menjadi master gu peringkat lima dan memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya. Kini, ia mempunyai banyak putra dan putri. Jadi, dia tidak dapat menemukannya, karena Klansang dan Klansang telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Ketika seseorang berada di Jianghu, dia tidak punya pilihan. Identitas patriark telah membantunya, tetapi juga membelenggunya. Setiap gerakan raja akan menyebabkan angin dan awan berubah, dan dia akan mendapat perhatian dunia. Sebagai pemimpin Klansang, bagaimana dia bisa mengabaikan pengaruh Klansang karena perasaan pribadinya. Tahun-tahun ini, dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, menyembunyikan rasa bersalah dan kegelisahannya, menggunakan kebenaran dan tanggung jawab untuk mematikan rasa dirinya. Dia pikir dia telah melupakan segalanya, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Sang Shin Chi, kenangan di lubuk hatinya yang terdalam, kelembutan itu, datang mengalir seperti hujan musim semi, menyelimuti hatinya. Pada saat ini, hatinya sedang kacau, melonjak. Darah lebih kental dari air, kekerabatan berubah menjadi sungai yang panjang. Rasa malu mengubah sungai yang panjang ini menjadi laut, seketika menenggelamkan dan menelannya. Dia mengambil langkah ringan ke depan, menghilang di tempat dan muncul di depan Sang Shin Chi. Xiao Dai berteriak kaget, orang-orang di sekitarnya melontarkan tatapan kaget dan kaget. Namun kedua orang yang terlibat tidak merasakannya. Kamu, siapa namamu? Sang Yan Fei mencoba berbicara, suaranya menarik dan penuh kehangatan. Sang Shin Chi tidak menjawab. Air mata mengalir dari matanya yang indah. Dia mundur selangkah, mengerucutkan bibirnya rat-rat sambil menatap Sang Yan Fei, tatapannya menunjukkan sikap keras kepala. Pria inilah yang menyakiti hati ibu. Pria inilah yang menyebabkan saya mengalami diskriminasi dan perundungan sejak kecil. Laki-laki inilah yang memikat impian ibu, bahkan sebelum meninggal, ibu masih memikirkannya. Pria ini, dia, ayahku. Pada saat ini, emosinya melonjak, emosi yang tak terhitung jumlahnya bercampur, membentuk pusaran air yang dahsyat yang menelan pikirannya. Dia pingsan. Nona, Xiaodai yang tertekan oleh aura Sang Yan Fei tiba-tiba terbangun dan berteriak. Tapi Sang Yan Fei lebih cepat darinya, menarik Sang Shin Chi ke pelukannya. Siapa yang berani melanggar peraturan kota, menggunakan cacinggu, apakah kamu ingin masuk penjara? Sekelompok penjaga kota merasakan ada sesuatu yang salah, mengutuk ketika mereka bergegas. Ah, tuan pemimpin klan. Melihat Sang Yan Fei, ekspresi mereka berubah, berlutut di tanah. Seluruh jalan menjadi gempar. Kamu, kamu sebenarnya milik klan Sang, Xiaodai tergagap, tidak dapat berbicara. Sang Yan Fei meraih lengan Xiaodai, nyala api darah menyala, dan ketiganya menghilang. Berbaris, satu per satu. Untuk memasuki kota klan Sang, setiap orang harus membayar 10 yuan batu. Begitu masuk, jangan menyalahgunakan cacinggu, pelanggar akan dikirim ke penjara setidaknya selama tujuh hari. Para penjaga yang ditempatkan di luar kota berteriak. Di dinding gerbang kota banyak terdapat poster buronan. Beberapa poster buronan sudah tua dan menguning. Mereka ditutupi, dan hanya satu sudut saja yang terlihat. Beberapa poster buronan masih baru dan ditempel di dinding. Fang Yuan dan Bai Ningbing mengikuti kerumunan itu, semakin mendekati gerbang kota, dan memang menemukan poster buronan yang dikeluarkan oleh desa Margabai. Desa klan Bai, melihat ini, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Tolong hentikan. Penjaga kota tiba di depan Fang dan Bai. Keduanya mengenakan pakaian biasa, terlihat seperti orang biasa. Bai Ningbing menurunkan topi jeraminya. Ini batu 20 yuan. Fang Yuan tidak gugup, menyerahkan tas uang. Setelah penjaga memeriksa, dia langsung memberi jalan. Meskipun tembok kota di sebelahnya dipenuhi dengan poster buronan, namun tetap nyaman untuk melihat dan membandingkannya. Tapi dia bahkan tidak melirik mereka. Poster buronan itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Klan Sang mengutamakan keuntungan, selama seseorang bisa membayar batu yuan, mereka bisa memasuki kota. Setiap hari, sejumlah besar Master Gu Iblis akan lewat di bawah pengawasan para penjaga. Setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Barang rampasan yang dirampok oleh para Master Gu Iblis akan dijual di kota Klan Sang. Pada saat yang sama, jika mereka ingin mengisi kembali cacinggu mereka, kota Klan Sang adalah pilihan terbaik. Dapat dikatakan bahwa para Master Gu Iblis adalah salah satu pilar terbesar kemakmuran kota Klan Sang. Tentu saja, para Master Gu Iblis tidak boleh terlalu lancang dan memasuki kota dengan penuh kemeriahan. Bagaimanapun, kota Klan Sang adalah sekte yang saleh, mereka harus mempertimbangkan citra mereka. Keduanya berjalan melewati gerbang kota yang tinggi, dan melihat jalan lebar. Jalanan dipenuhi orang, dengan pepohonan hijau yang tinggi dan lurus ditanam di kedua sisi jalan. Sinar matahari menyinari pepohonan, dan berbagai macam warung mie, saobing, puding tahu, sayur mayur dan penjual perhiasan semuanya berkerumun di bawah pohon, mendirikan berbagai macam kios. Keduanya berjalan beberapa saat, dan di kedua sisi jalan terdapat bangunan bambu tinggi, rumah lumpur kuning, atau rumah bata berdinding putih dan ubin abu-abu. Toko-toko, restoran, penginapan dan pandai besi muncul di depan mereka. Saudaraku, apakah kamu memerlukan tempat tinggal? Tempat kami sangat murah, hanya setengah yuan batu per malam. Seorang wanita parubaya berjalan, wajahnya penuh senyuman. Fang Yuan menatapnya, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Penampilannya menakutkan, jantung wanita parubaya itu melonjak, dan tidak berani mengganggunya lagi, mengalihkan sasarannya ke Bai Ningbing. Saudaraku, tidak mudah berada di luar. Penginapan kami bagus, kami bahkan punya gadis kecil di malam hari. Mau ke jalan bordil, biayanya tidak murah. Kita, manusia, menukar hidup kita demi uang di dunia luar. Uang hasil jeripayah kita tidak akan menghasilkan banyak uang di tempat-tempat itu. Gadis kecil penginapan kami adalah yang terbaik, murah. Ada yang merupakan buah persik matang, dan ada pula yang sangat empuk sehingga airnya bisa diperas. Kakak mau yang seperti apa? Wanita parubaya itu merendahkan suaranya, ekspresinya ambigu. Dia melihat pakaian Fang Yuan dan Bai Ningbing, dan mengira mereka adalah manusia biasa. Dahi Bai Ningbing dipenuhi garis-garis hitam. Enyahlah. Dia mendengus, suaranya dingin sampai ke tulang. Ekspresi wanita parubaya itu berubah, tubuhnya menegang, dan dia berhenti di tempat. Jadi itu perempuan. Hahaha, kakak Zhang, kamu pasti melakukan kesalahan kali ini. Orang-orang di sekitar yang juga berusaha menarik orang-orang mulai berteriak, wanita parubaya itu hanya bisa tersenyum. Dalam perjalanannya, Bai Ningbing telah meningkat pesat dalam hal penyamaran, bahkan pelanggan berpengalaman pun salah mengira dia. Restoran Empat Musim. Satu jam kemudian, Fang Yuan berhenti di depan sebuah gedung berlantai lima. Bangunan ini berdinding putih dan ubin hitam, pintu dan pilar berwarna merah terang, aroma anggur tercium di udara, dan aroma makanan meresap di udara. Itu adalah restoran terkenal di kota Klansang. Dua pelanggan, silakan masuk. Pelayannya sangat pandai dalam berbisnis, melihat Fang dan Bai, dia buru-buru berjalan mendekat dan mengundang mereka. Keduanya telah berjalan setengah hari, mendaki gunung, mereka lapar, jadi mereka masuk ke restoran. Dua pelanggan, silakan duduk di sini. Pelayan memimpin jalan. Fang Yuan sedikit mengernyit, aula ini terlalu berisik, ayo naik ke atas. Pelayan segera menunjukkan ekspresi yang sulit, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, memang ada kamar pribadi di lantai atas, tetapi hanya terbuka untuk Master Gu. Fang Yuan mendengus, mengirimkan sebagian esensi purba salju perak. Pelayan itu buru-buru membungkuk, saya punya mata tetapi gagal mengenali gunung Tai, silakan naik ke atas. Di pintu masuk tangga, pelayan berhenti, dan seorang gadis muda dan cantik dengan penampilan manis segera berjalan mendekat, berkata dengan suara manis, Dua Tuan, bolehkah saya tahu lantai mana yang ingin Anda tuju? Restoran Four Seasons kami memiliki lima lantai. Lantai pertama diperuntukkan bagi manusia, lantai kedua diperuntukkan bagi Master Gu peringkat 1, dan lantai ketiga diperuntukkan bagi Master Gu peringkat 2, dengan diskon 20%. Lantai empat diperuntukkan bagi Master Gu peringkat 3, dengan diskon 50%. Lantai lima diperuntukkan bagi Master Gu peringkat 4, dengan resepsi gratis. Fang Yuan tertawa, ayo pergi ke lantai 4. 264. Domba kukus, bebek panggang, babi delapan harta kukus, bebek isi ketan, ikan gurame tumis, aneka usus, roti gulung mentega wijen, ubi madu, irisan buah persik segar, delapan harta ding, irisan bambu kukus, bibir merah, punuk unta, rusat tanduk, cakar beruang, tiga buah sok singkong segar, buku jari babi lilin lebah, tiga buah sirip hiu segar. Setelah beberapa saat, Fang Yuan dan Bai Ning Bing duduk di kamar pribadi di lantai 3, di depan mereka ada meja yang penuh dengan hidangan lesat. Fang Yuan mengambil sepasang sumpit bambu dan dengan santai memakan beberapa suap. Dia pertama kali memakan irisan bambu kukus, menyegarkan dan menyegarkan. Lalu dia makan sepotong buah persik segar yang diparut, manis tapi tidak berminyak. Lalu dia mengambil cakar beruang, empuk dan enak. Daging domba kukusnya juga renyah dan empuk, dengan sedikit bumbu, rasanya semakin enak. Bai Ning Bing meminum tiga suap sup singkong segar, mulutnya dipenuhi air liur dan aromanya masih tertinggal di mulutnya, nafsu makannya pun meningkat. Setelah bersamamu selama berhari-hari, jarang melihatmu begitu murah hati. Sambil makan, dia tidak lupa mengejek Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan tidak menjawab, dia tahu kecurigaan dan ketidaksabaran Bai Ning Bing. Dia dekat dengan Sang Shin Chi, mengerahkan seluruh upayanya untuk melindunginya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka sengaja berpisah. Bai Ning Bing tidak bisa memahaminya. Dan Fang Yuan sudah berada di peringkat dua tahap puncak, hanya selangkah lagi dari peringkat tiga. Saat itu, dia dan Bai Ning Bing telah membuat perjanjian peringkat tiga, dan sekarang mereka berada di titik akhir. Tapi tentu saja Fang Yuan tidak menepati janjinya. Di matanya, kejujuran tidak lebih dari kompromi yang dibuat dari ketidakberdayaan, atau penyamaran yang indah, topeng yang realistis. Fang Yuan memahami hal ini dengan jelas, begitu pula Bai Ning Bing. Jadi dia tidak sabar. Karena dia punya firasat bahwa Fang Yuan ini pasti akan mengingkari janjinya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Fang Yuan, yang Gu ada di tangan Fang Yuan, dia harus bertindak hati-hati. Sekarang tidak ada pengejaran dari klan Bai, tidak ada gelombang buas. Fang dan Bai makan di meja yang sama, tampak harmonis dan hangat, tetapi kenyataannya, hubungan mereka sangat tegang, jika mereka mengambil langkah maju lagi, mereka akan jatuh terpisah. Dan langkah inilah yang membuat Fang Yuan resmi naik ke peringkat tiga. Begitu dia naik ke peringkat tiga, tidak akan ada ruang untuk negosiasi antara dia dan Bai Ning Bing, mereka harus saling berhadapan langsung. Bagaimana dia harus menghadapi Bai Ning Bing? Fang Yuan merenung sambil makan. Tidak mungkin budidayanya tetap stagnan. Akan tiba saatnya konflik akan meletus. Situasi saat ini sangat rumit. Fang Yuan lebih unggul karena ia mengendalikan Yang Gu, namun nyatanya, Bai Ning Bing juga menguasai kelemahan Fang Yuan. Dia telah bepergian dengan Fang Yuan dan secara pribadi berpartisipasi dalam warisan Gunung Tulang Putih. Dia juga secara pribadi menyaksikan bagaimana Fang Yuan menarik gerombolan binatang buas untuk menyerang karavan. Dia tahu terlalu banyak. Dibandingkan dengan potensi ancaman Ding Hao, Bai Ning Bing tidak diragukan lagi jauh lebih berbahaya bagi Fang Yuan. Jika kita membunuh Bai Ning Bing, kita tidak perlu mengkhawatirkan Sang Shin Chi lagi. Namun, kultivasi saya tidak cukup tinggi. Mungkin waktu terbaik untuk membunuh Bai Ning Bing adalah di jalur perdagangan, tetapi pada saat itu, saya masih perlu meminjam kekuatannya untuk memastikan kelangsungan hidup saya. Terlebih lagi, Sang Shin Chi ada di sampingku, jadi tidak mudah untuk bergerak. Bai Ning Bing diam-diam selalu waspada terhadapku. Dia juga memiliki perlindungan dari ice skin Jadebon, jadi dia tidak bisa membunuhku dalam satu serangan. Terlebih lagi, kesadaran bertarungnya luar biasa, dan setelah periode pelatihan ini, dia menjadi semakin kejam. Pikiran Fang Yuan berputar-putar, dan di saat yang sama, Bai Ning Bing juga memutar otak. Sejak aku meninggalkan gunung Qing Mao, aku akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Aku harus mendapatkan Yang Gu dan kembali menjadi manusia. Jika saya langsung merebutnya, peluang keberhasilannya tidak tinggi, kecuali saya bisa membunuh Fang Yuan dalam sekejap. Tapi bajingan itu, Fang Yuan, meskipun budidayanya hanya di peringkat dua, kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih tinggi. Dia orang aneh, pengalaman bertarungnya sangat kejam. Terlebih lagi, pikirannya dalam dan kejam, dan dia melakukan segala macam perbuatan jahat. Tidak ada moralitas yang dapat menahannya, dan dia dapat melakukan apapun. Lebih penting lagi, saya belum menemukan kartu asnya. Tapi bukan berarti saya tidak punya kelebihan apapun, budidayanya sekarang bergantung pada saya. Dan saya juga tahu banyak rahasianya, mungkin saya bisa menggunakan hal-hal ini untuk memaksa dia berkompromi. Gunakan sumpah racun Gu, dan tanda tangani kontrak yang tidak dapat dibatalkan dengannya. Selain itu, saya juga bisa menggunakan jarahan Gu, jarahan Gu, tangan ajaib Gu, dan sebagainya untuk mencuri yang Gu. Bai Ningbing tidak bodoh, dia dengan sabar mengamati sepanjang jalan, memikirkan rencananya. Keduanya makan di meja yang sama, hanya dipisahkan dua hingga tiga langkah. Mereka tampak seperti teman baik, tetapi hati mereka saling licik. Ketika tekanan eksternal meredah, konflik keduanya semakin menonjol. Di lingkungan kota klan sang yang relatif aman, mereka punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Namun semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa hal itu merepotkan. Fang Yuan melakukan berbagai hal tanpa keraguan, tapi bukankah Bai Ningbing juga sama? Dalam filosofi hidupnya, tidak masalah selama dia menjalani kehidupan yang menyenangkan. Tunggu, prinsip moral, apa itu tadi? Keduanya sangat mirip, sama-sama memandang rendah dunia, memiliki kemauan yang kuat, haus akan kekuatan, dan hanya percaya pada diri sendiri. Dari sudut pandang orang lain, mereka semua adalah iblis terkutuk, sampah yang merugikan masyarakat, dan kematian mereka merupakan berkah bagi dunia. Justru karena kesamaan inilah keduanya merasa merepotkan. Musuh yang paling sulit dihadapi seringkali adalah diri mereka sendiri. Lebih penting lagi, mereka memiliki kelemahan di tangan masing-masing. Jika mereka tidak menyerang lebih dulu dan memberi kesempatan pada pihak lain untuk bernapas, pihak lain akan tamat. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasakan sakit kepala. Bai Ningbing tidak mudah untuk dihadapi. Fang Yuan mengertakkan gigi, sumber dayanya terlalu sedikit. Fang Yuan tidak memiliki kelemahan sama sekali, Bai Ningbing menyipitkan mata, tatapannya dingin. Keduanya tidak dapat memikirkan ide bagus apapun, dan saling memandang pada saat yang bersamaan. Tatapan mereka bertabrakan di udara, lalu membuang muka. Hidangan di depan mereka enak, tapi pikiran mereka berat, dan mereka tidak bisa mencicipinya. Meskipun ada diskon 50 persen, Fang Yuan masih mengeluarkan biaya 15 yuan batu. Seperti yang diharapkan dari kota Klansang, harganya tidak murah. Keduanya mengisi perut mereka dan meninggalkan restoran. Fang Yuan baru saja berjalan ke jalan ketika dia mendengar diskusi orang yang lewat. Tahukah kamu, baru saja di gerbang selatan, pemimpin Klansang benar-benar muncul. Bagaimana mungkin? Memang benar, dia datang dan pergi dengan cepat, seluruh jalan menjadi gempar. Omong kosong asteris T, orang seperti apa pemimpin Klansang, mengapa dia muncul di jalan tanpa alasan? Rumor menyebar, ada yang mengatakan itu adalah Sang Yanfei, ada pula yang membantahnya. Fang Yuan memilih gerbang timur, sedangkan Sang Xinqi memasuki gerbang selatan. Ketika masalah ini mencapai gerbang timur, hal itu sudah terdistorsi hingga tidak dapat dikenali lagi. Bagi Bai Ningbing, ini hanyalah rumor kecil, dia tidak memperhatikannya. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat mulai membicarakan topik lain. Namun bagi orang yang jeli seperti Fang Yuan, itu adalah informasi yang paling jelas. Dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya masalah Sang Xinqi tidak menyimpang dari ingatannya. Kini, dia tinggal menunggu buahnya matang dan jatuh di kepalanya. Lihat, itu paus biru terbang, karavan Klansang ada di sini. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak. Untuk sesaat, para pejalan kaki di jalan berhenti pada saat yang bersamaan, menatap ke langit. Sebuah bayangan besar membayangi mereka. Di langit, seekor paus biru raksasa perlahan terbang. Tidak pantas disebut, terbang, lebih baik disebut, berenang. Paus biru terbang, ini adalah binatang raksasa yang bisa berkeliaran bebas di langit. Ia hidup di atas sembilan langit di laut timur, memiliki sifat yang lembut dan damai, para Master Gu sering menggunakan gu perbudakan paus untuk mengendalikannya dan menggunakannya untuk berpergian. Tubuh paus biru terbang itu sangat besar, seperti gunung kecil, dan karavan bersembunyi di dalam tubuhnya saat terbang di langit. Dibandingkan dengan karavan yang berjalan di hutan, tidak hanya kurang berbahaya, tapi juga lebih cepat. Namun paus biru terbang harus makan ribuan kilogram makanan setiap hari, kecuali jika klannya besar, mereka tidak mampu memeliharanya. Di seluruh perbatasan selatan, hanya klan Yi yang memiliki paus biru terbang. Klan Yi adalah salah satu penguasa perbatasan selatan, statusnya mirip dengan klan Sang, dan memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan pasukan Laut Timur. Benar-benar menakjubkan, Bai Ningbing menghela nafas pelan. Dia teringat kembali pada desa Bai Klan di masa lalu. Jika paus biru terbang semacam ini jatuh di desa Bai Klan, seluruh desa Bai Klan mungkin akan hancur. Sosok raksasa itu bergerak di gunung Sang Liang, dan paus biru terbang itu perlahan mendarat di salah satu puncak gunung. Fang Yuan dapat melihat dari jauh bahwa ia membuka mulutnya, dan titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan keluar dari mulutnya. Titik-titik hitam ini adalah karavan Klan Yi. Namun jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Karavan Klan Yi ada di sini, sepertinya pasar akan bergejolak lagi. Aku dengar Klan Yi membawa gu peringkat lima kali ini, dan akan melelangnya di gunung Sang Liang. Klan Yi punya hubungan dengan Laut Timur. Kali ini mereka pasti membawa banyak makanan khas Laut Timur, layak untuk dibeli. Topik orang yang lewat sudah sepenuhnya beralih ke karavan Klan Yi. Fang Yuan dan Bai Ningbing terus berjalan ke atas. Desa Gu Yue hanya menempati salah satu sudut gunung Qing Mao, sedangkan kota Klan Sang hampir menutupi seluruh gunung Sang Liang. Di perbatasan selatan, bahkan klan nomor satu, Klan Wu, tidak memiliki kota pegunungan sebesar itu. Seluruh kota Klan Sang memiliki berbagai macam bangunan, bangunan bambu, rumah lumpur, rumah bata, gubuk, rumah pohon, rumah jamur, gua, menara, benteng, dan sebagainya. Ketika bangunan-bangunan ini bercampur menjadi satu, gunung Sang Liang seolah-olah terbungkus dalam lapisan pakaian berwarna-warni. Kota Klan Sang adalah pusat perdagangan perbatasan selatan, tidak diragukan lagi kota ini menempati wilayah terluas. Namun jika ada yang mengira ini semua adalah kota Klan Sang, mereka salah besar. Ini hanyalah kota terluar dari kota Klan Sang. Fang Yuan dan Bai Ningbing sampai di sebuah gua besar. Kalian berdua ingin memasuki pusat kota. Silakan membayar masing-masing 100 batu yuan. Tuan Gu yang menjaga di sini mengulurkan tangannya dan bertanya. Untuk masuk saja, kita membutuhkan batu 100 yuan. Bai Ningbing mengungkapkan keterkejutannya. Ruang di dalam kota kecil, hal ini untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan. Pada saat yang sama, akan lebih mudah untuk menjaga ketertiban umum. Tuan Gu dengan sopan menjelaskan. 265. Fang Yuan membayar 200 yuan batu dan memasuki pusat kota bersama Bai Ningbing. Meskipun bagian dalam kota dibangun di pegunungan, jalanannya cukup lebar untuk memungkinkan 10 gerbong berjalan berdampingan. Begitu mereka masuk, lalu lintas manusia berkurang menjadi kurang dari setengah wilayah luar kota. Namun Gu Master bisa dilihat di mana-mana, Gu Master peringkat 1 ada di mana-mana, Gu Master peringkat 2 bercampur, dan terkadang ada 1 atau 2 Gu Master peringkat 3. Manusia biasa jumlahnya sedikit. Lagi pula, untuk memasuki tempat ini, setiap orang harus membayar 100 yuan batu. Banyak Master Gu yang tidak mau mengeluarkan uang ini meskipun mereka memiliki pelayan yang melayani mereka. Penerangan di bagian dalam kota menggunakan sejenis arang. Arang terbakar dalam waktu lama dan tidak menghasilkan asap. Fang dan Bai berjalan rata-rata 100 langkah, dan mereka akan melihat sebuah lubang digali di dinding, dengan tumpukan arang terbakar di dalamnya. Meski panas yang dikeluarkan arang tidak tinggi, namun dengan banyaknya arang yang menyala terus-menerus, udara di dalam kota masih terasa panas dan kering. Berbeda dengan bagian luar kota yang terdapat berbagai macam bangunan, sangat berantakan. Bangunan di sini memiliki struktur yang menyatu dan tampak serupa, menggunakan batuan tahan panas berwarna merah. Segala macam jalan samping terbentang dari kedua sisi jalan. Pada saat yang sama, setiap 500 langkah di jalan, akan ada pilar besar. Permukaan pilar terdapat tangga batu spiral yang mengelilingi pilar, dengan railing di bagian luar. Melalui tangga batu tersebut, orang bisa naik atau turun ke jalan tingkat berikutnya. Bagian dalam kota bukanlah kota biasa, melainkan tiga dimensi. Dari atas ke bawah, ada banyak sekali jalan dan rumah, semuanya terhubung satu sama lain, memanjang ke segala arah. Fang Yuan dan Bai Ningbing berjalan menuju gunung, ini belum menjadi tujuan mereka. Di suatu tempat, ada sebuah pos pemeriksaan. Para Master Gu yang menjaganya memiliki kultivasi yang lebih tinggi, dan pertahanannya bahkan lebih ketat. Tolong hentikan, apakah kamu punya token? Penjaga itu menghentikan Fang dan Bai. Klansang membagikan token dengan otoritas berbeda kepada orang berbeda. Ini pertama kalinya kita ke sini, kata Henry Fang. Tentu saja dia tidak punya token. Kalau begitu, tolong bayar masing-masing 200 yuan batu, kata penjaga itu. Fang Yuan menyerahkan batu yuan, dan penjaga membiarkan mereka masuk. Keduanya tiba di kota terdalam keempat. Gunung Sang Liang telah berada di bawah pengelolaan Klansang selama ribuan tahun, seluruh bagian dalam gunung telah direnovasi oleh Klansang, jalan-jalan digali, gedung-gedung dibangun, dan area ditata. Jadi, bagian dalam kota sangatlah besar. Dari dalam hingga luar terbagi menjadi lima distrik. Kota terdalam pertama juga disebut pusat kota terdalam, merupakan pusat kekuatan politik Klansang, dan juga lokasi militer yang penting. Kota terdalam kedua, juga dikenal sebagai kota keluarga, hanya diperuntukkan bagi para murid Klansang untuk tinggal. Bagian dalam kota ketiga memiliki lingkungan yang elegan dan udara segar. Itu adalah kawasan kelas atas. Kota terdalam keempat adalah wilayah tengah. Kota terdalam kelima adalah distrik kelas bawah. Lebih jauh lagi adalah bagian luar kota, di mana terdapat banyak sekali orang. Dibandingkan dalam kota, pengelolaan bongkar muat barang lebih semraut. Struktur bangunan seperti ini seperti bukit rayap di bumi. Bukit rayap itu tingginya 4 sampai 10 meter, dan semut tinggal di dalamnya. Terowongan kecil itu saling berhubungan dan sangat rumit. Begitu mereka berdua memasuki kota dalam keempat, mereka merasakan udara lembab dan suhu turun. Kota dalam keempat memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kota dalam kelima. Tidak hanya pajak masuknya yang dinaikkan dua kali lipat, tetapi juga tercermin pada aspek lainnya. Pertama-tama, mereka tidak menggunakan arang murah, melainkan menanam rumput gup ringkat satu dalam jumlah besar. Namanya adalah Moonlight Creeper. Tanaman daun rambat ini menempel pada dinding di kedua sisi jalan, menyebar dan terlihat di mana-mana. Rimpangnya berwarna biru tua, daunnya lebar dan besar, memancarkan cahaya bulan biru yang samar. Di salah satu bagian terowongan, terdapat puluhan ribu dedaunan yang memancarkan cahaya biru lembut. Karena banyaknya daun sulur, udara di sini lembab dan uap air menyebar. Di tempat yang dekat dengan tanah, ia mengembun menjadi kabut. Cahaya bulan membias di dalam kabut, membentuk kabut tipis. Ini memberi orang ilusi bahwa mereka sedang berjalan-jalan di negeri Dongeng ketika mereka berjalan di jalan. Bangunan-bangunan di sini dihiasi dengan ukiran. Ada halaman rumput buatan, hamparan bunga, dan terkadang gunung palsu, pavilion, dan sebagainya. Jumlah orang di jalan bahkan lebih sedikit. Master Gu Peringkat 2 telah menjadi master mainstream. Lagi pula, bagi Master Gu Peringkat 1, 200 batu purba di pintu masuk saja sudah merupakan pengeluaran yang sangat besar. Perasaan yang paling jelas adalah jalanan di kota bagian kelima masih sangat bising. Tapi di sini, suasananya jauh lebih tenang. Keduanya berjalan lebih jauh ke dalam kota, dan tiba di gerbang kota. Tanpa token, jika kamu ingin memasuki kota terdalam ketiga, kamu harus membayar 600 yuan batu. Pemimpin penjaga Gu Master sudah berada di Peringkat 3. Fang Yuan menyerahkan batu yuan, dan akhirnya tiba di distrik ketiga. Tempat ini berbeda dari kota terdalam keempat. Semua bahan konstruksi yang digunakan adalah batu bintang. Batu ini banyak digunakan oleh para master Gu untuk menyempurnakan Gu, dan dapat memancarkan cahaya bintang yang terang di kegelapan. Seluruh kota terdalam ketiga menggunakan batu bintang. Tidak hanya bangunannya, bahkan jalanannya pun di asfal dengan lempengan batu yang terbuat dari batu bintang. Melihat sekeliling, ada lautan cahaya bintang, dan penglihatan seseorang jelas, tanpa halangan kabut tipis. Udaranya juga sangat segar. Melihat sekeliling, ada pavilion dengan dinding merah dan ubin hijau. Hutan bambu dan pohon-pohon terkenal ditransplantasikan, gunung-gunung palsu dibangun, dan bahkan mata air diambil, menyebabkan air mengalir. Hanya ada sedikit orang di jalanan, sepi dan menyenangkan, seperti istana bintang. Sangat kaya dan mengesankan, Bai Ningbing memperkirakan, hanya biaya fasilitas di depan mereka yang merupakan jumlah yang memusingkan. Klansang adalah klan terkaya di perbatasan selatan, beberapa orang mengatakan bahwa bulu satu kaki lebih tebal dari pinggang seseorang. Meski ini berlebihan, namun hal itu bukannya tidak berdasar. Kekayaan Klansang bagaikan gunung, seluruh kota Klansang bagaikan gunung tiga dimensi. Bisnis Klansang tersebar di seluruh perbatasan selatan. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki Klansang, tidak ada orang luar yang bisa memastikannya. Tapi setidaknya Fang Yuan tahu, biaya membangun kota terdalam ketiga ini sebanding dengan gabungan kekayaan Selusin Desa Guyue. Di tempat ini, bahkan Master Gu peringkat dua pun jarang terlihat. Kadang-kadang, keduanya melihat Master Gu, hampir semuanya berada di peringkat tiga. Inilah tujuan Fang Yuan. Jika dia masuk lebih dalam, dia akan mencapai kota terdalam kedua. Tapi untuk memasuki kota terdalam kedua, itu bukan masalah batu yuan, dia membutuhkan token yang dikeluarkan oleh Klansang. Dan token ini harus berstandar tinggi. Tong kamu berbelanja. Fang Yuan melihat ke papan nama, dan masuk. Ini adalah toko yang menjual cacinggu. Para tamu yang terhormat, silakan duduk di dalam. Seorang gadis muda yang bertanggung jawab atas resepsi berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Auranya terungkap, dia sebenarnya adalah Master Gu peringkat satu. Meskipun Fang dan Bai mengenakan pakaian fana, yang satu jelek dan yang satu lagi dalam kesulitan, gadis guru Gu ini masih memiliki sikap hormat, menunjukkan karakternya yang luar biasa. Fang Yuan dan Bai Ningbing dibawa ke kamar pribadi. Ini adalah ruangan tersendiri, dengan meja dan kursi kayu cendana, balok berukir dan kasau yang dicat, dan lukisan digantung di dinding putih bersih, kata-katanya seperti naga dan burung phoenix yang menari, guratannya kuat dan tegas. Melalui jendela terlihat halaman dengan pepohonan hijau dan bunga merah, serta kicauan burung. Gadis muda Tuan Gu menyajikan dua cangkir teh harum, dan pergi. Begitu dia pergi, seorang lelaki tua masuk. Saya ingin tahu apakah para tamu yang terhormat, apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual? Orang tua itu adalah Gu Master peringkat dua. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya sambil tersenyum. Saya ingin membeli dan juga menjual. Fang Yuan mengangkat cangkirnya saat dia menjawab. Orang tua itu tertawa, dan dua sinar cahaya keluar dari tubuhnya, melayang di depan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Mereka adalah dua kutu buku. Kutu buku hanyalah cacing Gu peringkat satu, tapi ia sangat berharga, sebanding dengan cacing minuman keras. Begitu muncul di pasar, pasti akan direbut orang. Oleh karena itu, seringkali hal itu tak ternilai harganya. Bentuknya seperti kepompong ulat sutera, meskipun memiliki kepala, dada dan perut, namun tubuhnya seperti gelendong, bulat dan lucu. Seluruh tubuhnya berwarna putih bersih, dan permukaannya tampak dilapisi lapisan enamel, membuatnya berkilau mengilap. Saat disentuh, terasa halus dan lembab, seperti porselen berkualitas tinggi. Kutu buku adalah tipe penyimpanan Gu, mirip dengan bunga tusita. Bedanya, bunga tusita menyimpan benda, sedangkan kutu buku menyimpan ilmu dan informasi tak berwujud. Bahkan jika ia hancur sendiri, ia hanya akan meledak menjadi cahaya putih yang tidak berbahaya. Silakan lihat, kata Tuan Gu yang tua. Kedua kutu buku itu dimurnikan olehnya, dan dapat dianggap dipinjamkan kepada Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang dan Bai masing-masing mengerahkan sebagian esensi purbas salju perak, menyuntikkannya ke kutu buku. Kutu buku itu segera berubah menjadi cahaya putih, masuk di antara alis keduanya. Segera, pikiran Fang Yuan dan Bai Ningbing memperoleh banyak informasi. Isi-isi ini terpatri dalam benak mereka, seolah-olah telah berulang kali dilafalkan. Bai Ningbing diam-diam terdiam, toko Tong Yu menjual puluhan ribu cacing gu. Jumlahnya sangat banyak sehingga membuat mata terpesona. Di antara mereka, tidak ada kekurangan cacing gu yang langka seperti kutu buku dan cacing minuman keras. Dari rendah ke tinggi, mencakup peringkat 1 hingga peringkat 5. Tentu saja, tidak ada cacing gu peringkat 6. Setiap cacing gu memiliki pengenalan mendetail, menjelaskan efeknya. Bahkan ada harganya, dan untuk beberapa cacing gu yang berperingkat lebih tinggi, langka, dan berharga, ada berbagai macam standar token. Artinya, Master Gu harus memiliki token yang dikeluarkan oleh klan sang agar memenuhi syarat untuk membeli cacing gu tersebut. Fang Yuan perlu membeli cacing gu dalam jumlah besar. Setelah memeriksanya dengan kasar, dia menarik kembali pikirannya dan memanggil kutu buku itu, lalu mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Meskipun dia memiliki puluhan ribu batu yuan, masih ada celah besar untuk membeli cacing gu ini. Poin krusialnya bukan hanya uang, beberapa gu yang rencananya akan dibeli juga memiliki standar token. Pelanggan yang terhormat, apa yang kamu suka? Jika Anda membeli dalam jumlah banyak, toko tong yu kami akan memberi Anda diskon yang sesuai. Orang tua itu tersenyum. Melihat esensi purba salju perak milik Fang Yuan dan Bai Ningbing, nada suaranya menjadi lebih sopan. Fang Yuan melambaikan tangannya, jangan terburu-buru, aku punya cacing gu untuk dijual. Mengatakan demikian, dia memanggil tombak tulang gu. Orang tua itu tidak heran, banyak yang datang ke toko tong yu untuk membeli cacing gu, namun banyak juga yang menjual cacing gu. Dia memegang tombak tulang gu, dan hanya dengan pandangan sekilas, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Dia belum pernah melihat tombak tulang gu sebelumnya. Tentu saja dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah cacing gu unik milik Greybone Scholar, yang tidak pernah dijual di pasaran. Pelanggan yang terhormat, mohon pencerahannya. Ekspresi lelaki tua itu serius sambil menangkupkan tinjunya. Fang Yuan mengangguk, sambil meminum seteguk teh, tidak masalah, ini disebut tombak tulang gu, ini adalah cacing gu dari sebuah klan. Saya akan meminjamkannya kepada Anda, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Orang tua itu langsung mengujinya, sambil bergumam, gu ini, meskipun hanya peringkat satu dan tidak dinaikkan dengan baik. Tapi serangannya lumayan, dan unik, sepadan dengan harganya. 266. 310. Melihat sosok lelaki tua itu, Fang Yuan mengangkat alisnya. Harga pasaran cacing minuman keras adalah batu 580 yuan, kutubuku terkadang sedikit lebih tinggi, mencapai 600. Babi hutan hitam dan putih gu juga berharga 600 yuan batu. Namun semua gu ini merupakan gu peringkat satu yang langka, dan karena jumlahnya sedikit, harganya pun mahal. Gu peringkat satu biasa bernilai sekitar 250 yuan batu. Dan gu peringkat satu yang dapat dikonsumsi seperti daun vitalitas masing-masing bernilai 50 yuan batu. Menetapkan harga tombak tulang gu pada 310 sudah tidak buruk. Orang tua dari toko Tong Yu tidak berusaha menurunkan harga. Namun meski begitu, Fang Yuan harus menaikkan harga semaksimal mungkin. Baginya, tawar-menawar adalah keterampilan yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa patah kata, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menaikkan harga 10 batu yuan lagi. Satu tulang tombak gu, 320 yuan batu. Baiklah, ayo pilih harga ini. Fang Yuan melambaikan tangannya, dan sekumpulan titik cahaya keluar dari celahnya. 56 tulang tombak gu melayang di depan lelaki tua itu, membuatnya sedikit takut. Banyak sekali, dia langsung menyesal. Setiap kenaikan 10 batu yuan, dia harus membayar hampir 600 batu yuan. Faktanya, ketika Fang Yuan berada di gunung Baigu, dia telah mengambil 200 tulang tombak gu. Namun dalam perjalanannya, karena kekurangan makanan, sebagian besar dari mereka telah meninggal, dan hanya tersisa sebanyak ini. 56 gu, itu berarti 17.920 yuan batu. Saya akan memerintahkan seseorang untuk membawa batu yuan itu. Orang tua itu menyimpan tombak tulang gu. Jangan terburu-buru, mari kita lihat gu ini dulu. Fang Yuan tersenyum, dan memanggil tombak tulang spiral gu. Ini adalah gu peringkat dua, tampaknya itu adalah gu tulang tombak. Orang tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Itu benar, setelah fusi tulang tombak gu selesai, kamu bisa mendapatkan tombak tulang spiral gu. Ia memiliki daya tembus dan cukup kuat. Kekuatannya cukup mengesankan. Fang Yuan memperkenalkannya tepat waktu. Orang tua itu mengujinya, dan memang seperti yang dikatakan Fang Yuan. Dia mengutip harga 780 yuan. Setelah beberapa kali tawar-menawar, Fang Yuan menaikkan harga menjadi 800 yuan per pil. Dia telah merawat gu tombak tulang spiral ini dengan baik, ada 20 di celahnya. Dengan cara ini, batu itu dijual dengan harga 16 ribu batu primal. Mari kita lihat gu ini, batu 7 ribu yuan. Fang Yuan mengutip harganya dan mengeluarkan gu bone spike. Dia melanjutkan perkenalannya. Lelaki tua itu memegang gu bone spike, namun tidak berani mengujinya secara sembarangan. Sambil tersenyum pahit, gu ini adalah gu peringkat tiga, namun ia menimbulkan seribu kerusakan pada musuh dan 800 pada diri sendiri. Saat paku tulang menembus daging, pasti akan sangat menyakitkan. Untuk menggunakannya, diperlukan gu penyembuh. 7 ribu terlalu tinggi, 6.500 yuan batu, angka ini tepat. Jangan tawar-menawar, aku akan memberimu sedikit lebih banyak. Ayo kita jadikan 6.700 dolar, kata Fang Yuan. Dalam dua putaran konfrontasi sebelumnya, hal ini membuat lelaki tua itu menyadari betapa merepotkannya Fang Yuan. Dia menyeka keringat di dahinya dan mengertakkan gigi, setuju. Itu akan menjadi 40.620 yuan batu. Mata Fang Yuan menoles saat dia melaporkan angka pastinya. Orang tua itu tiba-tiba membungkukkan punggungnya. Dia membungkuk ke arah Fang Yuan, pelanggan yang terhormat. Saya belum pernah melihat cacing gu yang ingin Anda jual setelah bertahun-tahun mengelola toko. Apalagi semuanya saling berhubungan. Lapis demi lapis, tampaknya asal-usulnya sama. Bolehkah saya bertanya, pelanggan yang terhormat. Apakah gu ini termasuk dalam warisan yang sama? Fang Yuan mengangguk, siapapun yang memiliki mata tajam pasti tahu. Benar, saya mewarisi warisan secara kebetulan dan memperoleh cacing gu ini. Ekspresi lelaki tua itu berubah gembira, kalau begitu, pelanggan terhormat harus memiliki resep penyempurnaan gu yang sesuai. Keberuntungan pelanggan yang terhormat sungguh patut ditiru, mengapa Anda tidak menjual resep ini ke toko saya juga? Henry Fang mengerutkan kening. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Tombak tulang gu, tombak tulang spiral gu, paku tulang gu, tidak hanya dia yang memilikinya, klan Bai juga memilikinya. Jadi biarlah jika dia menjualnya. Tapi dia telah mendapatkan resep fusion lengkap dari flash saksi Creed Chamber, itu satu-satunya di dunia. Barang-barang seperti itu tidak bisa dijual dengan mudah. Selama itu adalah cacing gu dan resep di bawah peringkat 6, semuanya berharga. Tapi, berapa banyak batu yuan yang bisa Anda tawarkan? Fang Yuan memikirkannya dan bertanya. Asal harganya pas, resep ini bisa dijual. Dia membutuhkan uang. 40 ribu yuan batu yang diperolehnya dari penjualan tombak tulang gu dan yang lainnya masih jauh dari cukup untuk rencananya. Orang tua itu mengangkat dua jari, 200 ribu yuan batu. Fang Yuan telah menjual begitu banyak cacing gu, tapi jumlahnya hanya 40 ribu. Namun resep tanpa bentuk bisa dijual seharga 200 ribu. Mengajari seseorang memancing lebih baik daripada mengajarinya memancing. Cara menangkap ikan jauh lebih berharga daripada ikan itu sendiri. Karena bisa menangkap ikan berarti persediaan ikan tidak ada habisnya. Bagi toko tongyu, dengan resepnya, berarti tulang tombak gu dan yang lainnya bisa diproduksi terus-menerus. Ini akan menjadi titik perdagangan jangka panjang, tidak ada toko lain. Dengan demikian, harga resep tulang putih tentu akan jauh lebih tinggi. Tapi Fang Yuan mencibir, 200 ribu, kamu berani menawarkan harga ini. Wajah lelaki tua itu memerah, harga ini memang terlalu murah. Dia segera berkata, 300 ribu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Orang tua itu mengertakkan gigi, 500 ribu. Harga ini lebih masuk akal. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 680 ribu. Fang Yuan dengan santai menyesap tehnya. Lelaki tua itu memasang ekspresi pahit, 500 ribu sudah merupakan harga tertinggi saya. Pelanggan yang terhormat, Anda menjual begitu banyak tombak tulang gu, kami sebenarnya bisa menyewa ahli resep untuk merekayasa balik resep Anda. Lumayan juga bisa menjualnya seharga 500 ribu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas, resep di tanganku ini unik, unik di dunia. Setidaknya 650 ribu, kalau tidak saya tidak akan menjualnya. Anda bukan satu-satunya toko di kota Klansang, bukan. Pelanggan yang terhormat, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi meskipun ada lebih dari satu toko di kota Klansang, semuanya berada di bawah jurisdiksi manager muda saya. Pelanggan yang terhormat, jika Anda tidak bisa menjualnya di sini, Anda tidak akan bisa menjualnya di tempat lain. Jika Anda tidak menjual resepnya, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjual cacing gu tersebut. Orang tua itu menangkupkan tinjunya, nadanya lembut namun tegas, mengandung sedikit ancaman. Oh, kalau begitu saya ingin mencoba. Fang Yuan mengambil semua cacing gu miliknya dan berdiri untuk pergi. Pelanggan yang terhormat, saya akan menasihati Anda dengan baik, silakan tinggal dan jual. Orang tua itu mendesaknya untuk tetap tinggal. Fang Yuan mengabaikannya dan keluar dari kamar. Bai Ningbing hanya bisa mengikuti dari belakang. Pelanggan yang terhormat, Anda pasti akan kembali kepada saya. Orang tua itu mencibir, setelah Fang dan Bai meninggalkan toko Tong Yu. Saat Fang dan Bai pergi, lelaki tua itu datang ke ruang rahasia dan mengaktifkan esensi purba, menembakkan gu. Gu ini berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki cermin perunggu di dinding ruang rahasia. Riak muncul di permukaan cermin perunggu, dan wajah seorang pemuda muncul. Bawahan memberi salam pada tuan muda. Melihat tuan bu muda ini, lelaki tua itu segera berlutut di tanah. Apa yang kamu inginkan? Pemuda ini adalah salah satu tuan muda klan Sang, Sang Jibao. Dia baru berusia 18 tahun, masa puncak masa mudanya. Tapi dia sudah lama menikmati anggur dan wanita, wajahnya kurus, kulitnya pucat dan matanya tak bernyawa. Orang tua itu memberitahunya tentang masalah Fang Yuan. Mata Sang Jibao bersinar dengan cahaya yang bersemangat dan menyeramkan. Sangat bagus. Dia menangis. Surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Saya hanya khawatir tentang bagaimana mempertahankan posisi pemimpin klan muda saya, tetapi surga mengirimi saya hadiah yang sangat besar. Saya perlu mendapatkan warisan ini, dengan pencapaian luar biasa ini, saya akan bisa lulus evaluasi tahun ini. Aku akan melakukan yang terbaik, tapi aku hanya bertanggung jawab atas toko Tong Yu, toko lainnya. Aku akan mengaturnya, Huff. Jika keduanya ingin menjual cacinggu mereka, mereka hanya bisa menundukkan kepala kepadaku. Sang Jibao mendengus dengan jijik. Toko 8 harta karun. Saya minta maaf, para petinggi telah memberitahu saya bahwa Anda ingin menjual gu. Silakan pergi ke toko Tong Yu. Gedung Yuan Fang. Jadi dua tamu yang terhormat, kalau tamu yang terhormat bisa menjual resepnya, semuanya bisa dibicarakan. Pavillion berdiri sendiri. Kalian berdua adalah tamu terhormat, saya sedang melakukan bisnis. Mengapa saya harus mengusir tamu saya? Tapi aku tidak punya pilihan. Setelah pergi ke tiga toko, Fang Yuan tidak berhasil menjual cacinggu miliknya. Haha, tidak kusangka kamu akan mengalami kemunduran seperti itu. Tampaknya hal lama itu benar, ini adalah wilayahnya. Bai Ningbing tidak menahan diri untuk menyerang Fang Yuan. Fang Yuan ditolak beberapa kali, namun ekspresinya tetap tenang, pemimpin klan Sang, Sang Yanfei memiliki banyak anak, tetapi hanya ada satu posisi pemimpin klan muda, dan sepuluh posisi tuan muda. Setiap tahun, pemimpin klan Sang akan melakukan evaluasi untuk memilih pemimpin klan muda, dan menyingkirkan yang terburuk di antara sepuluh tuan muda, posisi yang dikosongkan akan diisi oleh anak-anaknya yang lain. Bai Ningbing mendapat ilham sekilas, jadi seperti ini, ini berarti tuan muda klan Sang ini sedang bersaing untuk posisi pemimpin klan muda, atau melindungi posisi tuan muda. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keributan besar. Fang Yuan bertepuk tangan, ini adalah kota terdalam ketiga klan Sang, kita tidak bisa menggunakan kekerasan di sini. Bahkan jika orang-orang klan Bai datang untuk menangkap kita, mereka tidak dapat melakukannya di sini. Bagi tuan muda klan Sang, batasannya bahkan lebih besar. Evaluasi sudah dekat, setiap gerak-gerik kita akan diawasi orang lain. Kita tidak terburu-buru, ayo cari tempat menginap dulu. Begitu mereka sampai di kota klan Sang, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Paling-paling, mereka akan mengangkat gubon spear ini selama beberapa hari lagi, dan melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Pada saat yang sama, pusat kota pertama. Apakah kamu mengetahuinya? Sang Yan Fei berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan halaman. Wanita ini memang darah dan daging pemimpin klan. Terlebih lagi, jiwanya normal, dan dia tidak dirasuki oleh seseorang. Kami telah menghubungi anggota klan Sang dan mengkonfirmasi identitasnya. Namun ada yang aneh, dia datang ke gunung Sang Liang dengan karavan. Namun kami tidak dapat menemukan orang lain di karavan bersamanya. Tetua klan eksternal Wei Yi yang melaporkan. Sang Sin Chi tidak berbicara, namun menghela nafas dalam hati, Ya Tuhan, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku sudah mengecewakan seorang wanita, aku tidak akan mengecewakan putriku ini. Sang Sin Chi duduk di depan meja, memandangi uap teh yang mengepul, matanya kehilangan fokus. Dari Xiao Dai, dia mengetahui identitas Sang Yan Fei. Dia tidak menyangka ayahnya akan menjadi pemimpin besar klan Sang. Seorang pria dengan otoritas besar, setiap gerakannya dapat mempengaruhi seluruh perbatasan selatan. Lalu kenapa dia tidak pergi menemui ibunya? Sang Sin Chi secara alami cerdas, dia dengan cepat memahami mengapa Sang Yan Fei meninggalkan dia dan ibunya. Namun bahkan sebelum kematiannya, ibunya masih merindukannya. Hati Sang Sin Chi dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian, tapi yang terpenting, dia merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayah yang tiba-tiba muncul ini. Tapi mustahil untuk melarikan diri. Seseorang mengetuk pintu, C.R., bolehkah saya masuk? Xiao Dai langsung menjadi gugup. 267. Sang Yan Fei tersenyum dan memasuki rumah. Xiao Dai buru-buru membungkuk, tapi Sang Sin Chi duduk di dekat meja, tidak bergerak, bahkan matanya tidak bergerak. Sang Yan Fei juga duduk di samping meja, suaranya sangat lembut, C.R., bagaimana perasaanmu sekarang? Sang Sin Chi bukanlah orang yang sulit diatur, dia berdiri dan mundur beberapa langkah, membungkuk ringan, pemimpin klan Sang tidak perlu terlalu khawatir, saya pingsan karena terlalu emosional, saya sudah pulih sekarang, saya dapat mendengar dan melihat yang jelas, aku baik-baik saja sekarang. Sang Yan Fei dengan cepat melambaikan tangannya, hehehe, C.R. kamu baik-baik saja, duduk, duduk, dan bicara. Sang Sin Chi hanya memanggilnya pemimpin klan Sang, nada yang sengaja dibuat jauh membuat hatinya sakit. Sang Sin Chi duduk kembali, Xiao Dei bereaksi dan menuangkan Teo untuk Sang Yan Fei. Katakan padaku, bagaimana kabarmu selama ini? Sang Yan Fei dengan lembut menatap Sang Sin Chi. Aku baik-baik saja, jawaban Sang Sin Chi singkat saja. Jelas sekali dia tidak ingin membicarakannya lebih jauh. Di sisi lain, Xiao Dei mengerutu, Nona selalu dikucilkan oleh klan sejak dia masih muda. Setelah Nyonya meninggal, mereka menjadi lebih agresif. Mereka bahkan ingin mencaplok properti keluarga kami. Mereka terlalu penuh kebencian. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan untuk Nona. Kupu-kupu kecil, tuangkan tehmu dengan benar. Sang Sin Chi memutar matanya ke arah kupu-kupu kecil. Xiao Dei segera tutup mulut dan berhenti bicara. Sang Yan Fei mengalami kemunduran tetapi tidak marah sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Dia tersenyum. Momo-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jarak dari keluarga Zhang ke sini masih jauh. Tuan, Anda hampir tidak bisa melihat Nona muda itu. Perjalanan kami kali ini penuh dengan bahaya. Ada ribuan orang di karavan, tapi hanya kami berempat yang tersisa. Untungnya, kami mendapat bantuan dari Tuan Heitu dan Tuan Awan Putih. Jika tidak, Xiao Dei tidak bisa menahannya dan berkata tanpa berpikir. Xiao mati. Sang Sin Chi memelototi Xiao Dei. Xiao Dei hanya bisa menutup mulutnya lagi. Sang Yan Fei menghafal dua nama, Heitu dan Bai Yun, sambil tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini, sangat aman. Saat kamu ada waktu luang, kamu bisa berjalan-jalan di halaman atau di halaman. Jalan-jalan di luar, Anda baru saja tiba di sini, jadi Anda belum mengenal tempat itu. Sangat mudah bagi Anda untuk tersesat. Aku akan mengirim salah satu pelayanmu ke sana. Dia akrab dengan lingkungan di sini. Aku berangkat dulu. Kalian berkultivasi dengan baik. Sang Yan Fei tahu bahwa Sang Yan Fei perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Dia harus memberinya waktu dan ruang untuk beradaptasi. Tuan tua adalah orang yang sangat baik, meskipun Anda adalah pemimpin klan Sang, Anda sangat baik. Nona, bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungmu, Xiao Dai menasihati sambil melihat Sang Yan Fei pergi. Aku tahu, sejak pertama kali aku melihatnya, aku mengerti niat baik ibu. Sebelum ibu meninggal, dia menyuruhku datang ke gunung Sang Liang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak yakin apakah dia akan mengenali saya sebagai putrinya. Meskipun dia mengenali saya sekarang, saya merasa tidak enak karenanya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Nona, apapun yang terjadi, kemanapun kamu pergi, kupu-kupu kecil akan selalu berada di sisimu. Kupu-kupu kecil duduk di depan meja, meraih tangan Sang Shin Chi, dan menyemangatinya. Mem, Sang Shin Chi mengangguk, bergerak, dan meletakkan tangannya yang lain di tangan Xiao Dai. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Nona bisa tinggal. Bagaimanapun, ini adalah klan Sang. Ya Tuhan, kejayaan, kemegahan dan kekayaan ada di ujung jari Anda, Nona. Bahkan klan Zhang pun tidak layak membawa sepatu klan Sang, Nona. Xiao Dai membuat wajah saat dia berteriak. Anda, Sang Shin Chi marah sekaligus geli, dia merasa tidak berdaya terhadap Xiao Dai. Xiao Dai terkikik, tawanya perlahan menjangkiti Sang Shin Chi, menghilangkan sebagian depresi di hatinya. Sang Yan Fei keluar dari kamar, senyum di wajahnya segera menghilang. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut merah darah, wajahnya tampan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, bibirnya yang biasa mengerucut menunjukkan kepribadiannya yang tegas dan tegas. Dia adalah Sang Yan Fei, pemimpin klan Sang generasi ini. Dia kejam dan tanpa ampun, demi posisi pemimpin klan, dia telah memaksa dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuannya untuk bunuh diri. Dia tegas dalam membunuh, ketika dia baru saja naik jabatan, sebuah desa terpencil mengira jaraknya terlalu jauh dan menyerang karavan klan Sang. Dia menentang pendapat masa dan menghabiskan banyak sumber daya dalam ekspedisi, membantai semua orang di desa. Dia memenggal kepala semua tawanan yang menyerah, menumpuk kepala mereka di sebuah bukit kecil, dan menempatkan mereka di depan para tetua yang menentang ekspedisi tersebut. Dia kejam, setelah naik jabatan, dia mengkonsolidasikan otoritasnya, mempromosikan para pembantunya yang terpercaya, dan menindas mereka yang tidak setuju. Sekaligus, dia membentuk lebih dari sepuluh tetua klan eksternal. Hanya dalam tiga tahun, dia adalah satu-satunya suara yang tersisa di seluruh petinggi klan Sang. Dia memiliki pandangan jauh ke depan dan bakat dalam manajemen. Setelah bertahun-tahun, karavan klan Sang telah berkembang lebih dari tiga kali lipat. Lebih dari seratus klan menyatakan kesetiaan mereka kepada klan Sang, dan menjadi kekuatan tersembunyi yang sangat besar. Dia menunjuk orang berdasarkan prestasi, tidak terkecuali anak-anaknya sendiri. Awalnya, klan Sang memiliki lima belas posisi master muda. Setelah dia naik ke posisinya, posisinya berkurang sepertiga. Yang lebih langka lagi adalah dia memiliki bakat luar biasa dengan bakat tingkat A, dan saat dia memimpin klan, budidayanya juga terus meningkat, membuat orang lain iri dan iri. Ini adalah Sang Yanfei, pria yang berdiri di puncak manusia di perbatasan selatan. Bawahan memberi salam pada pemimpin klan Tuan. Seorang gu master wanita muda membungkuk ke arahnya. Tianlan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan melayani Nona Cier dengan sepenuh hati. Memahami, Sang Yanfei berkata dengan dingin. Bawahan mengerti, gadis muda itu mengangguk. Saat Anda berada di sekitar Nona Cier, lebih perhatikan dan bertanyalah. Nona Cier mungkin tidak suka banyak bicara, tapi gadis pelayan di sampingnya sangat belak-belakan. Dia adalah titik terobosan Anda. Saya ingin Anda mengetahui bagaimana mereka sampai ke gunung Sang Liang. Ya, Bawahan mengerti. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Bawahan memintanya pergi. Tianlan adalah anak yatim piatu yang diadopsi Sang Yanfei. Dia setia dan dapat dimanfaatkan tanpa khawatir. Dia juga sangat cakep, dan tiga hari kemudian, dia menyelesaikan misinya. Hei Tu Bai Yun, Master Gu Iblis, Sang Yanfei mengusap dagunya. Jika ini benar, saya harus berterima kasih kepada mereka berdua dengan baik. Tapi untuk mencegah kemungkinan lain, saya perlu menyelidikinya lagi. Memikirkan hal ini, Sang Yanfei memanggil Wei Yang, temukan keduanya. Yang satu adalah Hei Tu, yang lainnya adalah Bai Yun, pria dan wanita, Master Gu yang jahat. Penampilan mereka adalah kota terdalam ketiga. Sudah tiga hari, apakah mereka berdua tinggal di taman Nankiyu? Ya, Tuan Muda, sejak hari itu dan seterusnya, mereka hidup dalam pengasingan. Paling-paling, mereka keluar untuk membeli susu dari sapi dan domba. Bawahan menebak bahwa susu tersebut digunakan untuk memberi makan cacing gu tersebut. Sialan, Sang Ya Zi mengertakkan gigi, tatapannya seperti pisau, berharap dia bisa menghancurkan Fang dan Bai. Evaluasi akan segera dimulai, dan di antara sepuluh Tuan Muda, dialah yang terakhir. Jika dia tidak mendapatkan hasil apapun, dia pasti akan tersingkir. Sang Yanfei mempunyai banyak anak, tetapi hanya ada sepuluh posisi Tuan Muda di Klan Sang. Antara anak-anak biasa dan Tuan Muda, perlakuan Klan Sang seperti surga dan bumi. Tuan Muda menjadi pusat perhatian, mereka dapat mengendalikan salah satu bisnis kota Sang Liang, mereka memiliki kejayaan tanpa batas dan keuntungan besar. Pemimpin Klan Muda bahkan lebih luar biasa lagi. Namun jika mereka adalah anak-anak biasa, perlakuan mereka tidak berbeda dengan anggota Klan Biasa. Sang Ya Zi telah merasakan kekuatan seorang Tuan Muda, jika dia kembali ke kehidupan seorang anak biasa, dia mungkin juga mati. Karena itu, ia harus mendapatkan warisan itu. Dia tidak hanya harus mendapatkannya, dia juga harus menurunkan harganya. Semakin rendah harganya, semakin baik hasilnya. Tapi Fang dan Bai keras kepala seperti batu, tidak mau menundukkan kepala padanya. Jika ini adalah kota terdalam keempat atau kota terdalam kelima, dia bisa memainkan beberapa trik dan memaksa mereka menundukkan kepala. Tapi keduanya tinggal di kota terdalam ketiga, bahkan jika Sang Ya Zi punya seratus nyali, dia tidak akan berani menggunakan kekerasan di sini. Ini tidak bisa dilanjutkan, mereka membuang-buang waktu, tapi saya tidak bisa. Sepertinya aku harus pergi sendiri, haf. Semakin Sang Ya Zi berpikir, semakin gelisah dia, akhirnya dia membawa sekelompok orang kepercayaannya ke Taman Nankiyu. Taman Nankiyu adalah taman yang diperuntukkan bagi para tamu terhormat untuk menginap. Di kota terdalam ketiga, tidak ada penginapan, yang ada hanya taman kecil seperti ini. Tinggal di sini selama sehari akan menelan biaya 30 yuan batu. Sepuluh hari akan menjadi 300, dalam sebulan, itu akan mendekati seribu yuan batu. Harga Taman Nankiyu, di pusat kota ketiga, tergolong murah. Beberapa taman besar berharga 100 yuan batu sehari. Dan beberapa taman khusus, meskipun Anda memiliki batu yuan, Anda tidak akan bisa tinggal, Anda harus memiliki token Klansang. Di kota Klansang, setiap inci tanah bernilai emas. Khususnya di kota terdalam ketiga, harganya sangat tinggi. Ketika Sang Ya Zi membawa anak buahnya berkunjung, Fang dan Bai sedang bermain catur di pavilion di samping kolam teratai. Sang Ya Zi mendengus, dan berkata dengan nada acu-ta'acu, kalian berdua sedang dalam suasana hati yang baik. Kenapa kalian tidak pergi ke toko lain untuk bertanya? Apa yang perlu ditanyakan? Yang mau beli tentu akan datang ke sini ya? Fang Yuan tersenyum ringan. Anda, Sang Ya Zi sangat marah, sikap Fang Yuan membuatnya sangat tidak senang. Dia mengertakkan gigi, menekan emosinya dengan susah payah, dan berkata dengan arogan, saya melihat kalian berdua mengalami kesulitan, lupakan saja, itu batu 500 ribu yuan. Apakah kamu senang sekarang? 500 ribu yuan batu. He he, tidak laku. Harga paling murah 650 ribu. Fang Yuan melirik ke arah Sang Ya Zi, sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke papan catur. Mata Sang Ya Zi menyipit, berjalan beberapa langkah ke arah Fang Yuan, dan mengancam dengan suara rendah, kalian berdua Master Gu Iblis, masih berpura-pura. Saya sudah menyelidiki latar belakang Anda, warisan ini diambil dari klan Bai, bukan? Ku dengar kau bahkan membunuh dua pemimpin muda klan Bai. Saya menyarankan Anda untuk berhenti selagi Anda berada di depan, dan segera menjualnya. Izinkan saya memberitahu Anda, beberapa hari ini, kelompok lantai telah tiba di gunung Sang Liang, dan sedang menyelidiki keberadaan Anda. Katakan padaku, jika aku memberitahu mereka bahwa kamu ada di sini, apa yang akan terjadi? Oh, kalau begitu silakan beritahu mereka. Fang Yuan tertawa. Anda, Sang Ya Zi menunjuk ke arah Fang Yuan, tidak dapat menahannya lagi, biar ku beritahu padamu, 500 ribu yuan batu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusanku. Selain menjualnya kepada saya, apakah Anda punya pilihan lain? Tidak ada. Ini wilayahku, kamu lebih memahami situasinya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi seorang Master Gu. Gu Master ini melihat sekeliling, dan sedikit membungkuh, berkata pada Fang dan Bai, Tuan Hei Tu dan Bai Yun, saya Wei Yang, atas perintah pemimpin klan, saya mengundang kalian berdua ke kota terdalam kedua untuk ngobrol. Apa? Tuan Ayah ingin bertemu mereka. Sang Ya Zi merasakan sambaran petir menyambarnya, matanya terbuka lebar, menunjukkan ekspresi ketakutan. 268. Sang Ya Zi menjadi pucat karena ketakutan. Menekan harga itu melanggar aturan, jika ketahuan akan dihukum berat. Ini adalah sebuah organisasi. Begitu seseorang menduduki posisi tinggi, mereka harus mengikuti aturan organisasi. Aturan organisasi digunakan untuk melindungi kepentingan eselon atas, padahal banyak organisasi yang mengaku mewakili kepentingan mayoritas, namun itu hanyalah gimmick belaka. Jadi, semakin tinggi tingkatnya, semakin mereka harus mengikuti aturan. Sebaliknya, eselon menengah dan bawah bisa saja dikorupsi. Tentu saja, di eselon atas, keuntungan individu dan organisasi saling terkait rat. Seringkali, keuntungan organisasi mewakili keuntungan mereka sendiri. Sang Ya Zi hanyalah eselon atas palsu, dia adalah salah satu dari sepuluh tuan muda klansang, dia adalah pusat perhatian, tetapi otoritas sejatinya datang dari ayahnya. Jadi, dia hanyalah seekor bebek yang tidak berakar. Artinya, jika dia melanggar aturan, hukuman yang akan diterimanya akan lebih berat lagi. Karena banyak orang yang mengawasinya. Tidak mungkin, aku sudah menyelidikinya sebelum datang ke sini, dan bahkan menghabiskan banyak batu yuan untuk membeli informasi tentangnya dari Feng Yu Manor. Keduanya adalah gu master iblis, dan dicari, mereka adalah anjing liar, mengapa ayah memanggil mereka. Sang Ya Zi merasa ini tidak terpikirkan. Rasanya seperti seorang Taipan mempersulit dua pengemis. Tiba-tiba, dekrit kekaisaran datang, kedua pengemis ini dipanggil oleh kaisar. Alasan mengapa Sang Ya Zi berani menekan Feng Yuan adalah karena dia melihat mereka sendirian, dia ingin menutupi langit dengan satu tangan dan melakukan ini secara rahasia, tidak ada yang tahu dan itu sangat mudah. Tentu saja, ada risiko dalam hal ini. Namun untuk melindungi posisi tuan mudanya, Sang Ya Zi harus mengambil risiko. Kedua orang ini jelas tidak punya latar belakang sama sekali. Bagaimana mereka bisa terlibat dengan ayah? Sial, apakah dunia sudah gila? Apa yang harus saya lakukan? Jika mereka berdua membocorkan masalah ini, posisi tuan muda saya pasti sudah selesai. Membunuh mereka? Tidak, itu berarti mendekati kematian. Di kota terdalam ketiga, saya tidak punya peluang. Sekarang aku mendapat perhatian ayah, itu bahkan lebih mustahil lagi. Yang terpenting, kedua bajingan ini, dia berada di peringkat tiga tahap puncak. Bagaimana saya bisa hidup seperti ini? Dalam sekejap, pikiran Sang Ya Zi bergerak seperti kilat, mencoba memikirkan solusinya. Matanya bergerak ke sekeliling, dan keringat dingin muncul di dahinya. Kali ini, itu keterlaluan. Sial, apa lagi yang bisa kulakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Dia meraung cemas di dalam hatinya. Pemimpin klan Sang memanggil kita. Apa alasannya? Fang Yuan mengungkapkan kebingungannya. Bai Ningbing semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia pertama kali curiga bahwa itu adalah ulah Fang Yuan, jadi dia melirik ke arah Fang Yuan. Namun, ekspresi bingung Fang Yuan membuatnya bingung. Mau tak mau dia berpikir bahwa dia dan Fang Yuan selalu tidak dapat dipisahkan. Jika Fang Yuan ingin melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa menyembunyikannya darinya? Selanjutnya, orang seperti apa pemimpin klan Sang itu? Dia berdiri di puncak dunia fana. Bahkan dengan harga diri Bai Ningbing, dia harus mengakui kekuatan dan pengaruh Sang Yanfei. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Seolah-olah aku telah melewatkan sesuatu. Wei yang tersenyum, jangan khawatir, jika klan Sang ingin menyakitimu, mengapa mereka harus melalui begitu banyak masalah? Ini undangan persahabatan, pemimpin klan Sangat tertarik pada kalian berdua. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dipanggil oleh pemimpin klan Sang. Kita bisa segera berangkat. Fang Yuan membuang bidak catur di tangannya dan berdiri. Sang Yazid cemas, dia dengan cepat berkata, 650 ribu yuan batu, kita sepakat. Fang Yuan meliriknya dan tersenyum, maaf, saya tidak bermaksud menjual resepnya. Wajah Sang Yazid menjadi pucat, mulutnya kering, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan memohon, aku terlalu tidak sabar, mohon maafkan aku. Harga bisa dinegosiasikan, setelah Anda kembali, kita bisa berdiskusi secara detail, kita bisa ngobrol baik-baik. Fang Yuan tersenyum tipis tanpa mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang ingin berbicara dengan Anda, tapi menstabilkan orang ini untuk sementara bisa mencegahnya melakukan apapun karena putus asa, dan itu akan mengurangi beberapa masalah. Karena itu, Fang Yuan mengangguk, jika Tuan Muda Klan Sang Tulus, saya akan menantikannya. Ekspresi Sang Yazid menjadi rileks, memperlihatkan ekspresi bersyukur dan gembira. Ibarat seseorang yang hendak jatuh dari tebing, tiba-tiba berpegangan pada pohon di atas tebing. Baiklah, aku akan menunggumu. Dia dengan cepat berkata, tolong, para tamu yang terhormat, Wei Yang mengulurkan tangannya. Silakan. Mengikuti Wei Yang, Fang dan Bai tiba di pusat kota kedua. Bai Ningbing menantikan pusat kota kedua yang mewah, tapi di sini, dia terkejut dan kecewa. Bagian dalam kota kedua sebagian besar terbuat dari rumah batu, sangat sederhana, bahkan lebih rendah dari bagian dalam kota keempat. Namun, dia segera menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Hal ini selalu terjadi, sulit untuk beralih dari berhemat ke berhemat, namun mudah untuk beralih dari berhemat ke berhemat. Klan Sang sekaya gunung, tetapi tetap berpegang pada kesederhanaan. Ini bukan berarti pelit, tapi untuk menjaga vitalitas seluruh klan. Wei Yang membawa keduanya ke kediaman pribadi. Para tamu yang terhormat, mengapa Anda tidak makan buah-buahan di sini? Pemimpin klan Tuan baru saja keluar dari budidaya tertutup dan sedang menangani beberapa masalah. Dia akan segera tiba di sini. Ini adalah kediaman pribadi pemimpin klan, mohon tetap di sini dan jangan berjalan santai. Aku akan pergi. Tidak ada seorang pun di kediaman pribadi, Wei Yang pergi, meninggalkan Fang dan Bai di sini. Mereka berdua menunggu di sini selama enam jam penuh, tapi bahkan tidak melihat bayangan hantu. Wei Yang bilang mereka bisa makan buah-buahan, tapi di mana buah-buahan itu? Bahkan tidak ada teh. Selama satu jam pertama, Fang Yuan duduk di kursi kayu dengan punggung lebar. Selama satu jam kedua, dia bergumam pada dirinya sendiri, perlahan-lahan tidak bisa duduk diam, menunjukkan ekspresi cemas. Pada jam keenam, dia tampak gelisah dan mondar-mandir di sekitar rumah. Huff, siapa pemimpin klan sang ini? Dia ingin kita menunggu di sini, di mana dia sendiri. Kesombongan seperti itu. Fang Yuan mondar-mandir, nadanya marah. Bisakah kamu duduk? Mataku menjadi kabur, tidak bisakah kamu berkultivasi dengan damai. Bai Ningbing sedikit mengernyit, ini tidak seperti Fang Yuan biasanya. Ini aneh? Menurutmu apakah pemimpin klan sang benar-benar ingin bertemu dengan kita? Henry Fang mengerutkan kening. Bagaimana saya tahu? Akulah yang ingin bertanya padamu. Bai Ningbing memutar matanya, bertanya dengan curiga, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk dan menyinggung klan sang. Fang Yuan mendengus, aku sudah lama bersamamu, kamu masih belum mengenalku. Tidak ada seorang pun di kediaman pribadi ini, membuatku merasa tidak nyaman. Ayo keluar dan lihat. Bai Ningbing memikirkannya sambil berdiri, baiklah. Fang dan Bai berjalan keluar rumah, halaman ini tidak besar, dan tidak ada yang aneh dengannya. Pada saat yang sama, di dalam kota pertama. Di ruang belajar, asap warna-warni melingkar dan membubung di depan sang Yanfei, memperlihatkan gambar Fang dan Bai. Wei Yang, apa pendapatmu tentang keduanya? Sang Yanfei duduk, menguji Aju dan kepercayaannya. Wei Yang merenung, dari apa yang saya lihat, keduanya adalah Master Gu Iblis. Menurut informasi, mereka berada di peringkat tiga tahap puncak di usia yang begitu muda, bakat mereka tidak ada bandingannya. Di antara keduanya, Hei Tu lebih lugas dan memiliki dorongan yang kuat. Bai Yun, sebaliknya, memiliki pikiran yang dalam dan lebih cerdik. Hei Tu, Bai Yun, nama-nama ini pasti palsu. Mem, analisismu bagus. Dalam hal ini, Anda akan bertanggung jawab untuk menerima keduanya pada hari-hari ini. Mari kita uji keterampilan mereka dan selidiki latar belakang mereka. Sang Yanfei selesai berbicara dan menghilangkan kabut warna-warni. Dia hanya peduli pada Sang Shin Chi, dan tidak tertarik pada Fang dan Bai. Dia sudah memiliki pemahaman awal tentang kepribadian kedua orang ini setelah melakukan sedikit penyelidikan tadi. Dikombinasikan dengan informasi yang dia miliki, Sang Yanfei memiliki kesan kasar terhadap mereka. Master Gu Iblis tidak semuanya orang gila. Keduanya lumayan, mungkin karena mereka masih muda, tapi kebanggaan mereka bisa dirasakan dengan jelas. Biasanya orang yang berprinsip adalah orang yang berwatak luhur dan pantang menyerah. Kesan pertama sangat penting. Sejujurnya, Sang Yanfei memiliki kesan yang baik terhadap Fang dan Bai. Tapi dia adalah orang yang berhati-hati, dan orang-orang yang bisa duduk di posisinya semuanya berhati-hati. Dia masih menunggu. Menunggu orang-orang yang dia kirim untuk menyelidiki kembali. Menunggu semuanya dikonfirmasi dan stabil. Atasi seperti ini, silakan. Sang Yanfei melambaikan tangannya, dan dari tumpukan dokumen di atas meja, dia mengeluarkan yang paling atas. Dia baru berkultivasi tertutup selama setengah bulan, dan sudah banyak hal yang menumpuk. Fang Yuan dan Bai Ningbing berjalan mengelilingi kediaman pribadi ini, dan memang tidak ada seorang pun. Keduanya ragu-ragu apakah akan keluar dan melihat-lihat, ketika Wei Yang berubah menjadi cahaya dan tiba. Kalian berdua, pemimpin kelantuan sedang sibuk dan tidak bisa pergi. Pertemuan ini hanya dapat dibatalkan. Dia meminta maaf dengan ekspresi yang tulus. Apa, Anda ingin kami datang dan pergi sesuka Anda? Fang Yuan sangat marah. Bai Ningbing terdiam, tidak berkata apa-apa. Wei Yang tersenyum, kalian berdua adalah tamu terhormat. Bagaimana bisa kelansang mengusir tamu terhormat kami? Untuk menyampaikan permintaan maafnya, pemimpin kelantuan secara khusus memerintahkan saya untuk menerima kalian berdua. Saya sudah memesan jamuan makan di restoran Sitian, saya harap kalian berdua tamu terhormat akan datang. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling pandang, sebelum Fang Yuan berkata, kebetulan kita lapar, ayo kita isi perut kita dulu. Restoran Sitian adalah salah satu restoran terkemuka di kota kelansang, menempati seluruh lantai ketiga di dalam kota. Gayanya elegan, hidangannya mewah, dan ada master guh khusus sebagai koki, yang menggunakan cacing guh khusus untuk memasak. Oleh karena itu, hidangan yang mereka buat semuanya merupakan hidangan lezat terbaik yang tidak dapat diperoleh dengan cara biasa. Makan malam berlangsung selama lebih dari 4 jam, ada lebih dari 100 hidangan, masing-masing dengan spesialisasinya masing-masing. Anggurnya sangat lezat, dan sisa rasanya tidak ada habisnya. Namun Bai Ningbing tidak makan banyak, karena dia khawatir dengan undangan pemimpin kelansang. Selama jamuan makan, dia mencoba menyelidiki Wei Yang, tetapi Wei Yang adalah orang yang berhati-hati, dan menutup mulutnya. Sebaliknya, Fang Yuan makan sampai mulutnya penuh minyak, dia minum terlalu banyak, dan mulai berteriak keras, seolah-olah dia telah melupakan semua kemarahan dan ketidakpuasannya sebelumnya. Wei Yang melihat ke arah Fang Yuan yang meminum anggur dari toples anggur, lalu ke arah Bai Ningbing, yang hanya minum air, dan langsung merasa bahwa Fang Yuan yang jelek itu lebih mengemaskan. Setelah makan, Wei Yang mengirim keduanya kembali ke Taman Nankiyu. 269 Pada hari kedua, Wei Yang datang ke Taman Nankiyu seperti yang diharapkan, dan mengundang Fang dan Bai berkeliling kota Klansang. Kota Klansang kami adalah kota terbesar di perbatasan selatan dalam hal luas wilayah. Klansang telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan seluruh gunung Sangliang telah direnovasi. Di sini terdapat puluhan ribu toko dan ratusan ribu orang tinggal di sini. Kalian berdua belum makan, izinkan aku membawamu ke toko sarapan terkenal dulu. Silahkan lewat sini. Fang dan Bai mengikuti Wei Yang, berjalan menuruni tangga batu. Setelah sekitar tiga lantai, mereka sampai di sebuah toko bernama Early Spring. Kue batu akik seribu lapis, roti telur kepiting, panekuk ladang emas, bubur salju. Kota Klansang dibagi menjadi kota dalam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kota luar. Kalau kita susun dari atas ke bawah, bisa dibagi menjadi beberapa zona, seperti zona makanan, zona perjudian, zona keperawatan, zona rumah bordil, dan lain sebagainya. Wei Yang memperkenalkan. Ini adalah zona makanan, terdapat banyak restoran, dan sebagian besar memiliki koki gu master. Ada banyak sekali makanan lezat di sini. Ini adalah zona keperawatan. Banyak master gu yang memiliki terlalu banyak cacing gu, dan dapat menempatkannya di sini untuk dipelihara. Biaya dikenakan sesuai situasi. Biasanya, gu peringkat 1 berharga 80 yuan batu sebulan. Kami sekarang berada di zona pertarungan gu. Ini murni zona pertarungan gu, master gu tidak bisa bertarung, dan hanya bisa mengendalikan cacing gu mereka. Jika kalian berdua memiliki worm gu yang cocok, kalian bisa mencobanya. Ini adalah zona rumah bordil, tempat dengan rumah bordil terbanyak di kota Klansang. Banyak master gu datang ke sini untuk bersantai. Kalian berdua juga seorang pedagang keliling, jadi kalian harus mengetahui tekanan besar yang timbul saat bepergian. Di sini, Anda dapat menemukan wanita, pria, dan bahkan master gu. Kenapa kalian berdua tidak tertarik? Dengan Wei Yang, tiran lokal, memimpin mereka, wawasan Bai Ningbing diperluas. Kota Klansang ramai dengan aktivitas, membuat orang lupa untuk pulang ke rumah. Satu hari terlalu singkat, dan kota Klansang terlalu besar, bahkan jika ketiganya melakukan tur singkat, mereka bahkan tidak dapat menjangkau 1% pun dari kota Klansang. Pada hari ketiga, Wei Yang datang lagi untuk menjamu Fang dan Bai. Ini adalah zona penyempurnaan pengganti. Keduanya adalah master gu, dan tentu saja mengetahui kesulitan dalam memurnikan cacing gu. Bagi kami, ketakutan terbesar adalah bertemu dengan cacing gu liar yang membandel, atau gu yang ditinggalkan oleh para ahli terkenal. Semakin tinggi pangkat gu, semakin sulit untuk disempurnakan. Saat itu, permaisuri Wu Ji menghabiskan 11 tahun untuk menyempurnakan gu kekuatan naga peringkat 5. Oleh karena itu, penyulingan pengganti sangat diperlukan, dan selalu ada pasar untuk itu. Ini adalah tempat lelang. Lelang kecil akan diadakan di sini setiap hari. Setiap 1 atau 2 minggu, akan ada lelang berukuran sedang. Setiap akhir bulan, setidaknya akan ada 1 lelang skala besar. Barang yang dilelang biasanya barang bagus. Ini adalah area seni bela diri. Ada lebih dari 80 arena seni bela diri besar dan kecil. Ha? Ini selalu menjadi tempat paling ramai. Terdapat 1 tahap pertempuran bagi para Master Gu untuk melatih cacing gu mereka. Ada tahap pertarungan ganda bagi para Master Gu untuk bertanding satu sama lain. Banyak juga orang yang bertarung di arena pencaksilat. Seperti yang dikatakan Wei Yang, zona pertempuran adalah tempat paling ramai di kota Klansang. Di sini berisik, dan orang-orang datang dan pergi. Master Gu peringkat 3 ada di mana-mana. Kakak Wei, kenapa kamu ada di sini? Seorang pemuda di antara kerumunan itu segera berteriak ketika dia melihat Wei Yang dan dengan cepat berjalan mendekat. Pria ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi mengeluarkan aura yang kuat. Siau kecil, ku dengar kamu berjuang menuju kota terdalam ketiga. Bagus sekali. Wei Yang menepuk bahu pemuda itu, menyemangatinya. Iya, saya baru-baru ini naik ke peringkat 3 tingkat menengah, dan kekuatan tempur saya juga meningkat. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada kakak Wei Yang atas bimbingan Anda, jika tidak, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Pemuda itu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bakatmu lumayan, kamu masih bisa melakukannya tanpa aku. Anda belum genap 30 tahun, tetapi Anda sudah berada di peringkat 3 tingkat menengah. Kamu jauh lebih kuat dariku saat itu, haha. Wei Yang tertawa. Pemuda itu memandang Wei Yang dengan tatapan memuja, kakak Wei Yang, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Saat itu, Anda hanya berada di peringkat 3 tingkat menengah, tetapi Anda sudah menjadi pahlawan di kota terdalam ketiga. Pada usia 25, pemimpin klan Tuan menyukai Anda, dan merekrut Anda. Sekarang Anda adalah seorang tetua klan, berapa banyak tetua eksternal yang ada di klan Sang. Selama kamu bekerja keras, kamu juga bisa melakukannya. Wei Yang menyemangati pemuda itu. Selanjutnya, dia berbalik dan menjelaskan kepada Fang dan Bai, zona pertempuran adalah cara bagi klan Sang untuk merekrut bakat luar. Saat itu, saya berjuang dari zona pertempuran dalam kota kelima ke kota terdalam ketiga, dan mempertahankan arena selama 18 ronde, sebelum direkrut oleh pemimpin klan Tuan. Saat itu, Sang Yan Fei belum menjadi pemimpin klan. Wei Yang diangkat sebagai orang kepercayaan, dan setelah Sang Yan Fei naik, dia dipromosikan menjadi penatua eksternal. Bai Ningbing langsung mengerti. Tidak heran jika zona pertempuran begitu populer. Klan Sang adalah klan yang sangat besar, dan membutuhkan tenaga kerja di banyak bidang. Hanya mengandalkan anggota klan, mereka tidak dapat menangani situasi ini. Setiap generasi Tuan Muda Klan Sang akan merekrut sejumlah Master Gu Iblis. Jika Master Gu yang jahat ini menjadi pemimpin klan di bawah seorang Tuan Muda, maka mereka dapat ditunjuk sebagai tetua eksternal, dan menikmati perlakuan dari seorang tetua klan. Budidaya Gu Master membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Kebanyakan Master Gu yang jahat tidak memiliki sumber daya stabil yang disediakan oleh klan, dan hidup dalam kemiskinan. Hanya dengan mengandalkan klan mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Wei Yang adalah contoh sukses di hadapan mereka. Di zona pertempuran kota klan Sang, terdapat sejumlah besar Master Gu Iblis yang mengandalkan klan Sang dan menjadi orang benar, untuk menjadi seperti Wei Yang, mereka bertarung dan bangkit. Zona pertempuran, tempat ini penuh dengan kenanganku. Tuan-tuan, apakah Anda tertarik untuk berdebat dengan saya? Wei Yang tiba-tiba menyarankan. Saudara Wei, kamu ingin pergi. Mata Xiao kecil bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling pandang. Baiklah, mari kita alami. Fang Yuan sudah mengira klan Sang akan menyelidikinya, jadi dia mengikuti arus. Saudara Wei, kamu jarang datang ke sini, tempat ini sudah direnovasi. Biarkan aku yang memimpin jalan untukmu, Xiao kecil menawarkan diri. Wei Yang menganggup, Baiklah. Xiao kecil melanjutkan, Saudara Wei, tempat seperti apa yang kamu inginkan? Hutan, Gunung, Dataran, atau Gurun, Danau. Wei Yang, bagaimanapun, berbalik dan menanyakan pendapat Fang dan Bai, para tamu yang terhormat, silakan pilih. Beberapa mastergu berspesialisasi dalam pertempuran gunung, sementara yang lain berspesialisasi dalam pertempuran gurun. Lingkungan pertempuran merupakan faktor yang sangat penting dalam hasil suatu pertempuran. Kita bisa memilih tempat di sini. Tempat apa saja yang ada di sana? Bai Ningbing bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao kecil melihat Wei yang memanggil Fang dan Bai sebagai tamu terhormat, dan tidak berani lalai, segera memperkenalkan tempatnya. Zona pertempuran dalam kota ketiga, terdapat puluhan jenis tempat berbeda, mencakup hampir semua medan perang umum. Setelah Bai Ningbing mendengarnya, dia merasa bersemangat, kalau begitu, mari kita pilih bidang batu nisan. Lapangan batu nisan adalah zona pertempuran yang paling umum, tanpa angin, salju, hujan, pasir, atau faktor lingkungan lainnya. Batu nisan hitam yang dibuat khusus menutupi area seluas 100 kaki. Lihat, itu Wei Yang yang lebih tua. Itu Wei Yang yang lebih tua, itu dia. Meskipun dia hanya memiliki bakat kelas B, dia berhasil keluar dari zona pertempuran. Saat itu, saya bahkan berkompetisi dengannya. Wei Yang sepertinya sangat populer, kemunculannya di zona pertempuran menarik perhatian banyak orang. Tapi Wei Yang adalah orang yang rendah hati, menggunakan otoritasnya sebagai seorang tetua, dia menyegel zona pertempuran ini untuk sementara, melarang orang lain untuk menonton. Hanya Xiao kecil yang tersisa. Wei Yang berjalan ke tengah lapangan, menurut aturan normal, kedua belah pihak harus menyatakan tingkat kultivasi mereka, dan mengukur cahaya harta karun. Tapi kami hanya berdebat santai, tidak perlu melakukan itu. Kalian berdua, silakan bergerak. Mendengarkan kata-katanya, dia sebenarnya ingin menantang Fang dan Bai sendirian. Xiao kecil berdiri di luar lapangan, dengan penuh semangat mengepalkan tinjunya. Saat itu, Saudara Wei mengalahkan yang kuat dengan budidaya tingkat tiga tingkat menengahnya. Dari delapan belas pertandingan, hampir setiap pertandingan bersifat klasik. Saat ini, dia sudah berada di peringkat tiga tahap puncak, saya perlu mengamati pertempuran ini dengan cermat. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling berpandangan, dan tiba-tiba bergerak, menerkam ke arah Wei yang dari kedua sisi. Kamu ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Wei yang berdiri di tempat, tidak bergerak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan samar, membentuk baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Wuz! Fang Yuan dan Bai Ningbing menyerbu ke depan, mengaktifkan tombak tulang spiral Gu pada saat yang bersamaan. Beberapa tombak tulang berputar dengan cepat, menembus udara dan menembak ke arah Wei yang. Gu apa ini? Wei yang sedikit heran, ini pertama kalinya dia melihat tombak tulang Gu. Dia tidak mengelak, ingin menguji kekuatan tombak tulang spiral, dan menerima tiga pukulan. Armor cahaya kemasan yang samar itu bergetar untuk beberapa saat, tapi berhasil bertahan. Gu ini lumayan, ia memiliki daya tembus dan pandai menembus pertahanan. Wei yang tidak bingung, mengaktifkan esensi purba dan baju besi ringannya menjadi kuat kembali. Aku datang. Dia berteriak, meraih udara dengan kedua tangannya, dan dua bilah cahaya mengembun di udara, bersinar terang. Di sini, pedang saudara Wei, Gu, Siao kecil melihat ini dan berteriak kegirangan. Wei yang meraih kedua bilahnya, tatapannya menyapu sekeliling saat dia memilih untuk menyerang ke arah Fang Yuan. Gu cahaya pedang dan Gu bayangan pedang sama-sama terkenal. Mereka ada lagu peringkat tiga dengan serangan terkuat, melihat Wei yang menyerang, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam. Cahaya pedang Gu mungkin kuat, tapi dia tidak takut. Melompat rumput. Dua rumput seperti pegas tumbuh dari kakinya, dia menginjak tanah dan menekannya hingga batasnya, menyebabkan kecepatan Fang Yuan meningkat tajam. Cano pigu, pelindung tulang terbang. Tubuh Fang Yuan ditutupi lapisan baju besi putih, dan pada saat yang sama, tiga perisai tulang putih terbang keluar, berputar di sekitar tubuhnya. Waktu yang tepat, teriak Wei yang, menyerbu ke arah Fang Yuan dan menebas dengan kedua bilahnya. Fang Yuan tidak mengelak, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju. Mata Wei yang berkilat keheranan, tidak menyangka Fang Yuan akan bertarung dengan gagah berani. Dua bilah cahaya menebas, dan perisai tulang putih terbang untuk menghalangi. Bilah cahayanya memotong perisai tulang putih menjadi dua, dan mendarat di kanopi armor putih Gu, menyebabkan cahaya putih menyilaukan meledak. At the same time, Fang Yuan struck Wei yang seabdomen. Meskipun itu tidak menghancurkan armor cahaya keemasan yang samar, kekuatan besar itu membuat Wei yang terbang. Bai Ningbing tiba tepat pada waktunya, dan dengan ayunan lengannya, beberapa tombak tulang spiral ditembakkan ke arah Wei yang. Serangannya kejam dan tegas, seolah dia ingin membunuh Wei yang. 270. Wei yang terlempar karena pukulan Fang Yuan, dan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, tombak tulang spiral itu jatuh. Tombak tulang spiral menembus udara, mengeluarkan suara melengking saat ditembakkan seperti kilat. Pada jarak sedekat itu, Wei yang bahkan bisa melihat ukiran spiral di ujung tulang tombaknya. Tombak tulang spiral ini, meskipun serangannya tidak buruk, dan memiliki kekuatan pengeboran, mereka hanya gu peringkat dua, tidak perlu khawatir tentang mereka. Tapi ini hanya gu peringkat dua, tidak perlu khawatir. Pada saat itu, pikiran Wei yang bergerak seperti kilat. Mata biru Bai Ningbing sedingin es, keinginan Wei yang untuk melawan keduanya memicu harga dirinya. Tombak tulang spiral hanya bisa menahan mereka, aku tidak punya cukup cacinggu. Untuk menaklukkan mereka, aku harus menggunakan tangan dan kakiku. Dia jenius. Sebelumnya, ketika Fang Yuan mengirim Wei yang terbang, meski hanya satu serangan, Bai Ningbing sudah melihat kelemahan Wei yang kekuatan Wei yang belum diubah secara permanen oleh cacinggu, dia hanya memiliki kekuatan orang normal. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bai Ningbing melangkah maju, mengikuti di belakang tulang tombak, mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Saudara Wei, Xiao kecil, yang sedang mengamati pemandangan itu, mau tidak mau merasa gugup melihat pemandangan ini. Jika Wei yang tertahan oleh tombak tulang, Bai Ningbing akan punya kesempatan. Pada saat yang sama, Fang Yuan juga bergegas, Wei yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hehehe. Pada saat genting, Wei yang malah tertawa ringan. Melihat tombak tulang spiral hendak mengenai dia, tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Memang ada gu yang seperti itu, Fang Yuan memicinkan matanya. Kecepatan seperti itu, pupil mata Bai Ningbing menyusut, merasa terkejut. Hampir sedetik berikutnya, tombak tulang spiral menembus lempengan batu, menusuk ke tanah. Bai Ningbing tidak bisa menghentikan momentumnya, dan dengan suara keras, dia menghancurkan lempengan batu itu. Retakan seperti jaring laba-laba tersebar di seluruh lempengan batu. Cahaya pelangi saudara Wei, Gu. Saya kira dia tidak sempat menggunakannya, namun ternyata dia menunggu momen tersebut untuk kabur sehingga membuat musuh meleset. Luar biasa, ini merupakan pukulan psikologis bagi musuh. Xiao kecil mengetahui trik di baliknya. Melihat musuh hendak terluka parah, namun musuh lolos begitu saja, dari harapan hingga kekecewaan, siapapun pasti merasakan dampak psikologis yang sangat besar. Saat cahaya putih menghilang, tubuh asli Wei yang terungkap. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang 180 kaki jauhnya. Dia telah melintasi lebih dari separuh arena seni bela diri dan sekarang menghadapi Fang dan Bai. Melihat kecepatan ini, Bai Ningbing ragu-ragu. Dengan gu cahaya pelangi ini, Wei yang bisa pergi dan bertarung kapanpun dia mau. Tanpa ragu, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Gu cahaya pelangi adalah gu peringkat tiga, yang memungkinkan seorang master gu berubah menjadi cahaya dan melarikan diri. Di antara gu tipe gerakan peringkat tiga, ia dikenal sebagai yang tercepat. Sebaliknya, antara Fang Yuan dan Bai Ningbing, yang satu hanya memiliki rumput lompat, dan yang lainnya bahkan tidak memiliki gerakan gu. Kecepatan Wei yang adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat tetapi tidak bisa mereka kejar. Dalam hal pergerakan, cahaya pelangi gu memberi Wei yang keuntungan besar. Setelah gu ini digunakan, meskipun Fang dan Bai bekerja sama, mereka terpaksa berada dalam situasi pasif. Tuan-tuan, ini adalah gu cahaya pelangi. Meskipun hanya gu peringkat tiga, dalam hal kecepatan, ia melampaui banyak cacing gu peringkat empat. Kecepatannya sangat cepat hingga master gu yang menggunakannya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini adalah kelemahan pertamanya. Untuk menggunakannya, seseorang perlu menggunakannya bersamaan dengan pikiran kilat gu atau kilatan inspirasi gu. Kalau tidak, saat master gu bereaksi, mereka sudah terbang terlalu jauh, atau bahkan menabrak dinding. Wei yang berbicara, sebenarnya berbicara tentang kelemahan gu cahaya pelangi. Kelemahannya yang kedua adalah mengkonsumsi banyak cairan primeval. Di antara gu peringkat tiga, tingkat konsumsinya sudah di atas rata-rata. Ini memiliki kelemahan ketiga, saya tidak akan mengatakannya, kalian bisa menebaknya. Apakah karena kekuatan gu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan? Bai Ningbing melanjutkan. Kali ini giliran Wei yang yang terkejut. Dia kemudian menunjukkan ekspresi pujian, nyonya Bai Yun benar-benar pintar, lumayan. Jika seorang master gu menggunakan cacing gu untuk mengubah tubuhnya, misalnya untuk meningkatkan kekuatannya, akan sulit untuk menggunakan cahaya pelangi gu. Konsumsi cairan primeval akan meningkat, dan yang lebih parah lagi, transformasi cahaya akan gagal dan menghancurkan gu cahaya pelangi. Tanpa diduga, Bai Ningbing mendengar pujiannya dan ekspresinya menjadi dingin, tatapannya seperti es saat dia menatap Wei yang dengan niat membunuh. Hei, aku memperingatkanmu, jangan panggil aku nona. Ah, ekspresi Wei yang membeku, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jangan bilang istilah, wanita, itu tabu baginya. Tabu yang aneh. Wei yang menghela nafas dalam hati, namun berkata dengan nada meminta maaf, mohon maafkan pelanggaran saya, nona Bai Yun. Pembuluh darah muncul di dahi Bai Ningbing, dia mengertakan gigi, jangan panggil aku seperti itu juga. Oh, kalau begitu, Tuan Bai Yun, Wei yang mengamati ekspresinya saat dia dengan hati-hati memilih kata-katanya. Ekspresi Bai Ningbing menjadi rileks. Bibir Wei yang membentuk senyuman, melanjutkan, kalau begitu Tuan, giliran saya yang menyerang. Ayo, Fang Yuan menepuk dadanya sambil berteriak, menakuti Bai Ningbing yang ada di sampingnya. Yang mulia Hei itu benar-benar heroik. Ambillah ini. Wei yang memuji, dan saat dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih, menyerbu ke arah Fang dan Bai. Menghadapi kecepatan seperti itu, Fang dan Bai bahkan tidak sempat berkedip, cahaya pelangi ini melewati celah di antara mereka, tiba di belakang mereka. Cahaya putih menghilang, kembali menjadi Wei Yang. Dia memegang dua bilah cahaya, menebas ke arah Fang Yuan dan Bai Ningbing, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Bahkan sebelum pedangnya mengenai, Bai Ningbing merasakan kulitnya menegang. Dia segera mengetahui bahwa otot esnya saja tidak dapat menahan pedang ini, dan dengan cepat mundur. Fang Yuan berteriak ringan, tidak menghindar, dia mengaktifkan skei canopi gu dan perisai tulang terbang, sambil meninju ke depan. Bilah cahaya pertama kali mengenai perisai tulang putih yang berputar, menghancurkannya. Wei yang berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh. Tinju Fang Yuan hendak mengenai dadanya, namun perbedaan satu milimeternya seperti seribuli. Kilatan cahaya itu tiba-tiba berhenti. Seluruh serangan itu secepat kilat. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, Wei yang telah berpindah dari satu sisi panggung pertempuran ke sisi lainnya, melintasi jarak enam ratus meter. Lagi, Fang Yuan berteriak, niat bertarung di matanya berkobar seperti api. Wei yang berubah menjadi cahaya lagi, tiba di depan Fang dan Bai dalam sekejap mata. Bai Ningbing tidak bisa menghadapinya secara langsung, dan hanya bisa menggunakan tombak tulang spiral, tapi kecepatan Wei yang terlalu cepat, tombak tulangnya meleset. Fang Yuan hanya bisa menerima serangan secara pasif, selain pertama kali, tinjunya tidak mengenai Wei yang lagi. Seketika, pelangi putih di panggung pertempuran membias terus-menerus, seperti pinbal di dalam kotak tertutup. Di sisi lain, Fang dan Bai hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan, kehilangan inisiatif sama sekali. Inikah kekuatan sejati kakak Wei? Terlalu luar biasa, siau kecil mau tidak mau merasa terpesona. Kecepatan Wei yang sangat mencengangkan, muncul dan menghilang seperti hantu. Setelah beberapa menit, dia berhenti dan tertawa, jika kalian berdua ingin bersaing dalam stamina, menargetkan kelemahan gu cahaya pelangiku dalam mengeluarkan esensi purba, maka aku khawatir kalian salah. Saya masih memiliki gu sumber cahaya, ini adalah gu tipe pendukung, satu-satunya kegunaannya adalah mengurangi pengeluaran esensi purba dari cacing gu tipe ringan hingga setengahnya. Sialan, Bai Ningbing mengertakkan gigi. Fang Yuan merentangkan tangannya, aku sudah selesai, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kakak Wei yang, kami mengaku kalah. Wei yang tertawa terbahak-bahak, sambil menangkupkan tinjunya, terima kasih telah membiarkanku menang. Siao kecil melihat bahwa pertarungan telah usai, dan segera berjalan mendekat. Kegembiraan masih melekat di wajahnya, kakak Wei benar-benar luar biasa, tapi sungguh menakjubkan juga bahwa kalian berdua bisa bertahan begitu lama. Kalian berdua mungkin tidak tahu, tapi kakakku Wei mungkin hanya berada di peringkat tiga tahap puncak, tapi dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia adalah jenderal ketiga di bawah Lord Sang Yanfei, orang-orang memanggilnya pendekar pedang cahaya putih. Jika itu aku, aku mungkin tidak akan bertahan 20 ronde. Kerugian tetaplah kerugian, itu bukan masalah besar. Wei yang, setelah aku mendapatkan gu yang cocok, aku akan bersaing denganmu lagi. Ekspresi Bai Ningbing dingin, sejak dia masih muda, sikap arogannya tidak pernah kalah parah, dia secara alami merasa murung. Xiao kecil melihat Bai Ningbing memanggil kakak laki-laki Wei yang dengan namanya, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak senang. Fang Yuan berdiri di samping, kakak Wei yang, kamu menahan diri, aku bisa merasakannya. Heh, setelah aku membeli gu yang berguna, aku akan berdebat denganmu lagi. Meskipun aku kalah kali ini, aku merasa tidak enak. Lain kali, kakak Wei, tolong gunakan kekuatan penuhmu, jangan terlalu khawatir. Hahaha, kakak Hei itu adalah orang yang lugas. Kali ini salahku, lain kali aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan. Itu benar, kakak Wei yang, aku menerima kehilanganku dengan sepenuh hati, aku akan mentraktirmu anggur hari ini. Adik Xiao, datanglah juga, ceritakan lebih banyak tentang tindakan heroik kakak Wei. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Fang Yuan tertawa. Xiao kecil merasa meskipun Fang Yuan jelek dan kehilangan telinganya, dia sangat enak dipandang. Dibandingkan dengan pria eksentrik bernama, Bai Yun, dia jauh lebih menyenangkan. Bagus. Xiao kecil tertawa, seperti kata pepatah. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Saya tahu restoran yang baru dibuka, harganya murah dan makanannya enak. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua mentraktirku, aku akan mentraktirmu. Kakak Wei, silakan datang. Fang Yuan menatap, bagaimana bisa? Xiao kecil adalah setengah tuan rumah, kalian berdua adalah tamu, biarkan Xiao kecil mentraktirmu. Wei yang mencoba memuluskan segalanya. Fang Yuan berpikir sejenak, baiklah. Kamu traktir kali ini, aku akan traktir kamu lain kali. Saya tidak punya uang, setelah saya menjual resep dan punya uang, saya akan mentraktir kalian berdua makanan enak. Sejujurnya, saya baru saja tiba di sini, dan terkejut dengan harga di kota Klansang. Kata-kata ini agak nakal, dan dia juga jujur tentang kekurangan uangnya, menyebabkan Wei yang dan Xiao kecil tertawa ringan, merasa bahwa Fang Yuan adalah pria yang lugas. Hanya Bai Ningbing yang mengetahui kemampuan akting Fang Yuan, dan sudah terbiasa. Saat makan, ketiganya minum dan mengobrol, lalu memperkenalkan diri, semakin dekat satu sama lain. Hanya Bai Ningbing yang meminum air itu, melakukan apapun sesukanya, bersenang-senang. Nama Xiao kecil adalah Xiao Yan, berusia 27 tahun, seorang ahli cacinggu tipe api. Baru-baru ini, budidayanya telah maju ke ranah kecil, mencapai peringkat tiga tingkat menengah. Begitulah cara dia menerobos zona pertempuran kota terdalam keempat dan tiba di kota terdalam ketiga. Hei Tu dan Bai Yun hanyalah nama palsu, nama asli kuguyue Fang Zheng, dia adalah Bai Ningbing. Fang Yuan berpura-pura mabuk, mengungkapkan beberapa informasi. Mereka memiliki surat perintah penangkapan klan Bai, selama klan Sang menyelidikinya, masalah ini tidak dapat disembunyikan. Fang Yuan sebaiknya mengatakannya, dan memberikan kesan murah hati. Xiao Yan tergerak. Dia dan Wei yang adalah gu master iblis, Fang Yuan memberitahu mereka, nama aslinya, ini adalah isyarat dari hati ke hati. Terima kasih telah menonton!